Di dalam kamar, Jiang Xiao menghadap Luan dan melepas pakaiannya. Di bawah pelayanan empat pelayan, pakaian luar Jiang Xiao dilepas, dan segera, bahkan pakaian dalamnya pun dilepas, hanya menyisakan korset yang menutupi dadanya. Faktanya, meski dengan budaya rasroh, seorang wanita tidak boleh telanjang di depan pria. Paling tidak, dia harus mengenakan korset, yang berarti Jiang Xiao adalah intinya. Tapi masalahnya, ini adalah syarat bagi wanita tanpa kekasih. Jika dia punya kekasih, dia seharusnya tidak mencapai level ini, apalagi melanjutkan. Para pelayan juga merasa ada sesuatu yang salah, tetapi di mata mereka, Cusing telah mengorbankan rasa spiritualnya kepada nona muda, sehingga mereka tidak bisa memperlakukannya sebagai pria normal. Dia hanyalah alat untuk nona muda. Dan karena nona muda tidak meminta mereka berhenti, mereka tidak bisa berhenti. Jadi, keempat pelayan itu melepas korset nona muda, dan segera, pemandangan indah muncul di depan mata Luan. Luan secara alami telah melihat tubuh telanjang Jiang Xiao di batu dewa tersembunyi, tapi itu adalah batu dewa tersembunyi, dan bukan kenyataan dengan matanya sendiri. Jadi pada saat ini, ketika Jiang Xiao memperlihatkan tubuhnya padanya, itu membuat hatinya semakin serius. Tapi dia tidak bisa menoleh. Hati Luan terasa berat. Dia tidak tertarik dengan tubuh wanita ini, dan tidak ingin melihatnya sama sekali. Dia tidak tahu apa yang salah dengan Jiang Xiao, dan dia tidak tahu mengapa pihak lain melakukan ini. Tapi tidak peduli apa yang Luan pikirkan, kebenaran telah terjadi. Setelah semua pakaiannya jatuh ke tanah, keempat pelayan itu segera mengenakan pakaian yang telah mereka persiapkan sejak lama. Tentu saja ini bukan gaun pengantin. Lagi pula, besok hanyalah lamaran pernikahan, dan bukan pernikahan sungguhan. Namun meski begitu, gaun ini masih sangat mewah, dan meningkatkan temperamen bangga Jiang Xiao menjadi bangsawan. Setidaknya, itu jauh lebih mulia dibandingkan saat dia telanjang. Setelah berganti pakaian, Jiang Xiao tidak mau meninggalkan pavilion ini. Dia hanya perlu menunggu dengan tenang sampai pihak lain datang untuk melamar sebelum pergi keluar. Setelah keempat pelayan melayaninya, Jiang Xiao berkata, Kalian berempat, pergi. Iya. Keempat pelayan itu segera pergi, dan Luan, yang berdiri di depan pintu, merasa serius lagi. Karena Jiang Xiao tidak menyuruhnya pergi, dia hanya bisa tinggal di kamar. Setelah keempat pelayan itu pergi, Jiang Xiao berkata kepada Luan, Tutup pintunya. Luan mengangkat tangannya dan menutup pintu. Setelah menutup pintu, Jiang Xiao segera melepaskan kekuatannya untuk menutup seluruh ruangan dari dalam, sehingga hanya mereka berdua yang bisa mendengar satu sama lain. Namun, ada tiga kultifator panggung Raja Surgawi di Jiang Xing. Segel ini dapat menghalangi persepsi para penggarap alam surga, namun tidak dapat menghentikan para penggarap panggung Raja Surgawi. Jiang Xiao secara alami mengetahui hal ini, tetapi untuk berjaga-jaga, Jiang Xiao menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengirim pesan kepada Luan, bagaimana kabarnya? Bagaimana rasanya melakukan suatu akting? Luan mengerutkan kening ketika dia mendengar ini dan segera menjawab dengan divine sensenya, apa yang ingin kamu lakukan? Aku. Jiang Xiao berjalan ke kursi yang luas dan duduk sebelum berbicara, tentu saja, itu untuk membuat mereka percaya bahwa kamu mengorbankan kesadaran spiritualmu untukku. Jika kamu tidak mengorbankan rasa spiritualmu kepadaku, aku pasti tidak akan melakukan hal seperti itu di depanmu, jadi begitu aku melakukannya, mereka tidak akan mencurigaiku. Apakah itu perlu? Luan bertanya dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, kata Jiang Xiao. Anda dapat melihat gambaran besarnya dari detail kecil. Hanya jika detailnya dikerjakan dengan baik barulah orang lain tidak akan curiga. Luan memandang Jiang Xiao dan berkata dengan serius, menurutku hal itu tidak perlu. Jangan lakukan hal seperti itu di depanku di masa depan. Suara berat Luan muncul di lautan kesadarannya, menyebabkan Jiang Xiao segera mengerutkan kening. Dia memandang Luan dengan ketidakpuasan dan berkata, ini aku, nona muda, yang menanggalkan pakaian di depanmu, bukan kamu yang menanggalkan pakaian di depanku. Kamu memanfaatkanku, tapi kenapa rasanya seperti aku, akulah yang mengambil keuntungan darimu. Kamu boleh memanfaatkan siapa saja yang ingin memanfaatkanmu, tapi aku tidak menginginkannya. Luan berkata dengan serius, sepertinya aku tidak memanfaatkanmu. Anda. Wajah Jiang Xiao segera memerah, dan pada saat ini, dia akhirnya mengerti sedikit tentang kemarahan Jiang Xin terhadap Luan. Jika bukan karena kemantapannya, dia akan marah setengah mati karena kata-kata Cu Xing. Cu Xing ini benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat marah orang. Jiang Xiao tidak ingin berbicara dengan pria ini lagi, jadi dia segera membuka pintu kamar dan membiarkan Luan keluar. Setelah Luan meninggalkan kamar, dia tidak tinggal bersama keempat pelayannya. Sebaliknya, dia memasuki aula dan duduk di kursi untuk beristirahat. Sepertinya dia sedang beristirahat dengan mata tertutup, tapi Luan tentu saja tidak akan membuang waktu. Sebaliknya, dia memikirkan tentang kultivasi. Meskipun saat ini dia tidak dapat sepenuhnya mengendurkan penglihatan batinnya, dia masih dapat memikirkan dengan hati-hati tentang kemungkinan jalan tersebut. Terlebih lagi, ini adalah sungai Spirit Star, jadi dia mungkin bisa mendapatkan inspirasi. Waktu berlalu dengan cepat saat dia bermeditasi. Segera, itu adalah hari berikutnya. Karena tidak ada perbedaan antara siang dan malam, orang-orang dari klan teratas bisa datang kapan saja. Namun, sebelum tim lamaran tiba, pasti ada yang datang untuk memberitahu mereka terlebih dahulu. Mereka tidak bisa bertindak gegabuh. Benar saja, dua jam setelah memasuki hari baru, susunan teleportasi tiba-tiba muncul di istana, dan muncul tepat di luar istana pusat. Hal ini menyebabkan tiga panggung Raja Surgawi dan anggota inti Eselon atas gemetar, dan mereka segera menoleh untuk melihat keluar gerbang istana. Patriark Jianghuai memberi isyarat dengan matanya, dan anggota inti dari Eselon atas alam surga terbang keluar dari istana, mengundang orang ini ke dalam istana. Patriark Jiang, orang ini sangat hormat ketika dia berkata kepada Jianghuai, Patriarku akan tiba dalam dua jam. Baiklah, mendengar ini, Jianghuai tersenyum bahagia dan berkata, kami sudah bersiap dan menunggumu kapan saja. Setelah orang ini mengirimkan berita, semua orang segera bersiap. Jiang Xiao juga sama, dia tidak bisa lagi tinggal di pavilion dan harus datang ke istana pusat untuk tinggal. Kalau di peradaban Sengoku, lamaran bukan berarti keduanya sudah menikah. Sebaliknya, sejak lamaran hingga saat perkawinan, pihak laki-laki dan perempuan tidak akan dapat bertemu lagi. Hal ini untuk memudahkan pernikahan secepatnya. Namun menurut adat istiadat Rasroh, setelah lamaran, kedua pihak pada dasarnya adalah suami istri. Tidak banyak perbedaan antara mereka dan suami istri yang sah. Satu-satunya perbedaan adalah setelah menikah, Jiang Xiao harus tinggal di klan teratas dan hanya bisa kembali ke klannya sendiri untuk waktu yang singkat. Sebelum menikah, meskipun Jiang Xiao juga bisa tinggal di klan teratas, dia masih harus tinggal di klan Jiang hampir sepanjang waktu. Anak perempuan yang sudah menikah ibarat air yang disiramkan. Ini lebih tepat untuk menggambarkan pernikahan Rasroh. Dalam peradaban Sengoku, seorang wanita dapat kembali ke rumah ibunya kapan saja, tetapi dalam perlombaan roh, peraturannya bahkan lebih ketat. Dia harus mendapatkan persetujuan suaminya, dan suaminya mempunyai kendali lebih besar atas istrinya. Jiang Xiao datang ke istana pusat dan menunggu bersama tiga Raja Surgawi, tiga adik laki-lakinya, dan semua tokoh penting klan Jiang untuk kedatangan klan teratas. Ini bahkan lebih besar dari jamuan makan sebelumnya. Luan berada tepat di belakang kursi Jiang Xiao. Semua orang di istana jelas gugup, termasuk tiga pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi dan Jiang Xiao. Semua orang di klan Jiang menantikan momen ini, berharap klan Jiang dapat menjalin hubungan dengan klan teratas. Ada banyak faksi kelas satu, tapi hanya ada beberapa klan teratas. Mampu membentuk aliansi pernikahan dengan klan teratas adalah hal baik yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi klan Jiang. Hanya Luan yang tidak gugup. Dia hanya serius dan penuh harap. Akhirnya, dia akan menemui klan teratas yang telah membentuk aliansi pernikahan dengan klan Jiang. Sebelum ini, dia bahkan bertanya-tanya apakah klan teratas adalah klan Lu. Terlebih lagi, dia telah melihat pakaian klan Lu. Jika mereka benar-benar dari klan Lu, dia akan bisa mengetahuinya secara sekilas. Jika itu adalah klan Lu, apa yang harus dia lakukan. Memasuki klan Lu mungkin jauh lebih berbahaya daripada memasuki klan teratas lainnya. Namun, Luan benar-benar ingin pergi ke klan Lu untuk melihat dan melihat betapa berbedanya itu dari klan kelas satu. Namun, meskipun itu adalah klan teratas lainnya, Luan masih menantikannya. Selama itu adalah klan teratas, ia akan mampu mengungkap rahasia sebenarnya, dan pasti akan ada petunjuk tentang sejarah 90 ribu tahun. Terlebih lagi, jika bukan klan Lu, itu berarti dia akan mengetahui tentang klan teratas yang baru. Ini akan menjadi informasi penting bagi Fuyu. Luan hanya akan memberitahu Fuyu, dan tidak kepada orang lain. Lebih lanjut, Fuyu juga mengatakan bahwa setelah informasi ini diperoleh, informasi tersebut tidak akan dibagikan kepada tujuh klan, bahkan kepada anggota internal klan Lu. Jika tidak, begitu berita itu menyebar, klan teratas pasti akan menyelidikinya, dan pada saat itu, Luan akan berada dalam bahaya besar. Istana Pusat benar-benar sunyi, dan dalam suasana sunyi ini, dua jam akhirnya akan berlalu. Patriark, Jiang Huai, telah memimpin semua orang keluar istana, di platform tinggi, menunggu untuk menyambut mereka. Weng! Riak spasial yang kuat muncul di alun-alun besar di luar istana pusat, menyebabkan semua orang di istana gemetar. 3882 Di alun-alun yang kosong, fluktuasi spasial yang kuat muncul. Dari fluktuasi spasial ini, seseorang dapat merasakan bahwa itu jelas bukan kekuatan dari alam surga. Memang benar demikian, fluktuasi spasial melebihi seratus kaki, dan sekelompok orang keluar. Orang yang memimpin adalah Patriark dari klan teratas. Sang Patriark secara pribadi telah tiba. Jiang Huai, yang sudah sampai di luar aula, terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Patriark akan datang secara pribadi. Pasalnya, lamaran hanya menyepakati waktu dan bukan orang. Lamaran pernikahan adalah masalah besar, dan kedua belah pihak memiliki status tinggi di klan masing-masing, sehingga para ahli panggung Raja Surgawi dari klan teratas dengan sendirinya akan datang. Jiang Huai tidak terkecuali dalam hal ini. Namun, dia benar-benar tidak menyangka Patriark dari pihak lain akan datang secara pribadi. Kalau tidak, dia pasti tidak akan menyambutnya di atas panggung, tapi di alun-alun. Karena itu, ketika dia melihat Patriark dari klan teratas muncul, Jiang Huai buru-buru memimpin semua orang menuruni tangga. Dia tidak berjalan selangkah demi selangkah, tetapi dengan cepat terbang turun dari panggung, dan langsung terbang kurang dari seratus kaki di depan Patriark dari klan teratas. Setelah Jiang Huai dengan cepat mendarat, dia melangkah menuju pihak lain. Orang-orang di belakangnya secara alami mengikuti, dan di belakang Patriark dari klan teratas, kerumunan juga muncul satu demi satu. Orang-orang dari klan teratas tidak keluar satu per satu, tetapi berjalan berdampingan. Ada total dua baris, yang jumlahnya hampir seratus orang. Lamaran pernikahan secara alami membutuhkan hadiah yang murah hati, dan hadiah yang murah hati ini tentu saja tidak dapat ditempatkan dalam lingkaran spasial. Sebaliknya, mereka ditempatkan di permukaan untuk mengungkapkan ketulusan mereka. Di antara hampir seratus orang, selain tokoh-tokoh penting, semua orang menerima hadiah yang besar. Hadiahnya besar atau kecil, dan semuanya ditempatkan di kotak brokat dengan ukuran berbeda. Tepatnya ada seratus kotak brokat. Jiang Huai memimpin kerumunan dan dengan cepat berjalan menuju pemimpin partai lain. Sebagai tuan rumah, Jiang Huai langsung berinisiatif menangkupkan tangan dengan senyuman cerah di wajahnya. Dia tersanjung dan berkata dengan keras, Patriark Ning. Saya tidak menyangka Patriark Ning akan datang secara pribadi. Mohon maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Patriark Ning. Suara mereka sangat keras, dan Luan, yang berdiri di sudut istana pusat, dapat mendengarnya dengan jelas. Perasaan ilahinya bergetar, dan dia segera memahami bahwa orang yang memimpin sebenarnya adalah Patriark dari klan teratas, dan nama keluarga dari klan teratas ini adalah Ning. Klan Ning. Benar. Orang yang datang adalah Patriark dari klan teratas, Ning Tian Chang. Ning Tian Chang secara pribadi datang justru karena pernikahan ini terkait dengan putra bungsunya, dan dia melamar putranya. Tuan muda dari keluarga Ning, Ning Ji. Saudara Jiang terlalu sopan. Ning Tian Chang menangkupkan tangannya. Keluarga Jiang adalah keluarga kelas satu, dan tidak akan memalukan jika wanita muda dari keluarga Jiang menikahi putra bungsunya. Yang terpenting, putra bungsunya sangat menyukai Jiang Xiao. Dia berkata sambil tersenyum, Meskipun kami belum menikah secara resmi, kami sudah menjadi mertua. Karena kita mertua, tidak perlu memanggilku sebagai kepala klan. Itu terlalu formal. Mendengar kata-kata Ning Tian Chang, Jiang Hui menjadi lebih bersemangat. Jika itu terjadi di masa lalu, Jiang Hui bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu Ning Tian Chang, apalagi memanggilnya saudara. Meskipun mereka semua berada di panggung Raja Surgawi, perbedaan kekuatan antara panggung Raja Surgawi terlalu besar. Entah itu kuantitas atau kualitas, klan Jiang tidak bisa dibandingkan dengan klan teratas. Bagus, sejak saudara Ning berbicara, saya tentu saja tidak akan berani untuk tidak patuh. Jiang Hui berkata dengan wajah penuh senyuman, Jangan berdiri di sini, saudara Ning, silakan masuk. Dengan itu, kedua klan berjalan menuju istana pusat bersama-sama. Jiang Xiao tidak termasuk dalam kelompok klan Jiang, dan ada lebih dari satu aula utama di istana pusat. Ada beberapa ruangan kecil di sekitarnya, dan Jiang Xiao sedang menunggu di salah satu ruangan. Keempat pelayan juga ada di dalam kamar, dan Luan berada di luar kamar. Jika orang-orang klan Ning benar-benar datang, Jiang Xiao tidak akan berani menimbulkan masalah saat ini. Semuanya harus dilakukan sesuai aturan normal. Segera, klan Ning dan orang-orang klan Jiang datang ke platform tinggi, melangkah melewati pintu, dan memasuki aula utama. Aula utama telah didekorasi, dan sangat meriah. Saat ini, Jiang Hui sangat senang. Saat dia menyiapkan kursi, dia menyiapkan beberapa kursi lagi di platform tinggi untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Ada total enam meja di platform tinggi di aula, dan ada enam kultifator panggung Raja Surgawi yang hadir. Saudara Ning, teman-teman, tolong. Tiga penggara panggung Raja Surgawi dari klan Jiang dan tiga penggara panggung Raja Surgawi dari klan Ning naik ke platform tinggi dan duduk di atas meja, sementara yang lain duduk di bawah platform tinggi. Ada pun orang terpenting yang datang untuk melamar, Ning Ji, dia berdiri di bawah panggung. Setelah kedua belah pihak duduk, Ning Ji tidak sabar untuk datang ke tengah aula. Dia menangkupkan tangannya ke enam orang di platform tinggi, terutama kepada Jiang Huai, dan berkata dengan sangat hormat, saya telah membawa beberapa hadiah sederhana untuk melamar. Saya harap senior tidak keberatan. Bisakah, bisakah kamu menjodohkan Xiao, eh padaku. Ekspresi Ning Ji sangat gugup, dan kegugupan ini jelas tidak palsu. Itu membuat banyak orang tersenyum. Ning Tian Chang juga sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia menoleh ke arah Jiang Huai dan berkata, Saudara Jiang, tolong jangan tersinggung. Putra Bungsu saya canggung dalam berkata-kata, tetapi dia dengan tulus menyukai Jiang Xiao. Huh, bukan karena dia canggung dalam berkata-kata, tapi karena dia jujur. Jiang Huai melambaikan tangannya dan berkata, ketiga putraku Fasi berbahasa lidah setiap hari. Jika mereka setengah jujur seperti Ning Ji, aku akan puas. Mendengar ayah mereka mengatakan ini di depan umum, ketiga tuan muda klan Jiang tidak marah. Mereka secara alami tahu bahwa ayah mereka tidak berpikir demikian. Mereka bukan lagi anak-anak. Ini adalah cara dunia, dan tujuan utamanya adalah untuk membuat klan Ning bahagia. Klan Jiang lebih rendah dibandingkan klan Ning, jadi mereka tentu saja harus mengjilat klan Ning. Jika yang lemah tidak tahu bagaimana menjadi rendah hati, mereka akan mendekati kematian. Mereka sama sekali tidak akan mampu bertahan dalam persaingan. Sebenarnya akulah yang secara pribadi mengawasi lamaran pernikahan ini. Ning Tian Chang berkata sambil tersenyum, ada banyak hal baik di dalam. Jika bukan karena masalah pernikahan yang penting, saya akan merasakan kesulitannya juga. Saat dia berbicara, Ning Tian Chang menunjuk ke sebuah kotak yang diletakkan di tanah di bawah dan berkata, itu Giok Rumah Langit. Totalnya ada tiga. Saya pikir saudara Jiang membutuhkannya, bukan. Giok Rumah Langit. Tiga ahli rilem Raja Surgawi dari klan Jiang terkejut. Bahkan dua ahli rilem Raja Surgawi tersentak dan menatap Ning Tian Chang dengan kaget. Sky House Jade adalah material dari alam Raja Surgawi, dan itu adalah material yang sangat berharga yang sangat sulit ditemukan. Materi ini sepenuhnya dimonopoli oleh klan teratas. Klan kelas satu tidak memiliki kualifikasi untuk memilikinya sama sekali. Terlebih lagi, dikatakan bahwa klan teratas pun hanya memiliki sedikit klan. Ini karena tanaman ini sangat sulit untuk tumbuh dan membutuhkan klan teratas untuk membudidayakannya dengan sangat hati-hati. Meski begitu, masing-masingnya membutuhkan setidaknya seribu tahun untuk terbentuk. Justru karena sangat sulit untuk mengolahnya maka Sky House Jade sangat langka. Nilainya pasti layak untuk budidaya yang sulit seperti itu. Itu adalah sesuatu yang diimpikan oleh semua pakar rilem Raja Surgawi dari klan kelas satu. Namun, ini hanyalah permulaan. Kotak itu berisi batu laut darah. Kotak brokat kecil itu berisi air kuali neter. Ning Tian Chang membuat daftar enam materi berturut-turut, dan setiap materi cukup untuk mengejutkan Jiang Huai dan membuatnya ngiler. Kenambahan ini adalah hal-hal yang belum pernah dilihat klan Jiang sejak kemunculannya. Setiap nama menyebabkan jantung Jiang Huai melonjak dan kulit kepalanya mati rasa. Jiang Huai benar-benar tidak menyangka Ning Tian Chang begitu murah hati. Itu jauh melebihi ekspektasinya terhadap hadiah pertunangan. Dia pikir klan Ning hanya akan memberikan hadiah pertunangan sebagai isyarat. Lagi pula, bagi siapapun, pernikahan antara klan Ning dan klan Jiang sudah menjadi kekayaan terbesar klan Jiang. Dia tidak pernah menyangka klan Ning begitu tulus. Enam harta karun ini adalah hadiah pertunangan terbesar yang pernah saya berikan kepada klan Jiang. Tentu saja, hadiah pertunangan lainnya juga tidak buruk, kata Ning Tian Chang. Bagaimana itu? Apakah saudara Jiang puas? Puas, sangat puas. Jiang Huai menarik nafas dalam-dalam dan pulih dari keterkejutannya. Dia memandang Ning Tian Chang dan berkata, hadiah pertunangan saudara Ning terlalu berharga. Hadiah itu sangat berharga sehingga saya bahkan tidak tahu bagaimana menerimanya. Saudara Jiang, jagalah baik-baik, kata Ning Tian Chang sambil tersenyum, kamu dan aku adalah mertua. Kamu tidak harus memperlakukanku seperti orang luar. Terlebih lagi, selama juniornya bisa hidup dengan baik, hadiah pertunangan ini tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan itu. Kemudian, Ning Tian Chang berhenti dan melanjutkan, karena saudara Jiang puas dengan hadiah pertunangan, bolehkah saya meminta calon menantu perempuan saya untuk keluar? Tentu saja, Jiang Huai segera setuju dan berbalik untuk melihat ke pintu aula samping. Dia berkata dengan keras, tolong minta wanita muda tertua untuk keluar. Suara Jiang Huai bergema di seluruh istana, dan semua orang di ruangan itu mendengarnya dengan jelas. Segera, keempat pelayan itu melayani Jiang Xiao. Pintu terbuka dan mengantar Jiang Xiao ke istana. Luan mengikutinya, tapi dia berhenti di ujung koridor. Hanya Jiang Xiao dan keempat pelayannya yang memasuki istana dan muncul di depan semua orang. Meskipun Luan berdiri di ujung koridor, dia masih bisa melihat pemandangan di istana dengan jelas. Luan segera mengingat kemunculan tiga raja surgawi dari klan Ning di platform tinggi. Dia juga hafal ciri-ciri anggota klan Ning lainnya, termasuk pakaian mereka. Ada pola seperti bunga di bagian dada pakaian klan Ning. Namun kelopaknya sangat ramping dan tumbuh hampir lurus dari bawah ke atas. Bentuknya hampir oval vertikal, dan kelopaknya hampir menyatu di bagian atas. Pola ini memberikan perasaan tertekan yang khusus. Kesadaran ilahi Luan menegang saat dia melihatnya. Semua orang di klan Ning memiliki pola ini di kerah baju mereka, dan itu sangat besar. Sepertinya ini adalah simbol terbesar dari klan Ning. Perhatian semua orang tentu saja bukan pada Luan, tapi pada Jiang Xiao, yang dikelilingi oleh pelayan. Jiang Xiao awalnya cantik, setelah tampil dengan pakaian mewah dan mulia, dia menjadi semakin cantik. Seolah-olah seluruh tubuhnya bersinar. Dengan penampilan ini, menikah dengan klan Ning pasti tidak akan mempermalukan klan Ning. Setidaknya dalam hal penampilan, sikap, dan temperamen, ketiga Raja Surgawi dari klan Ning sangat puas. Bahkan ketiga Raja Surgawi pun puas, apalagi Ning Ji yang menyukai Jiang Xiao. Saat dia melihat Jiang Xiao, mata Ning Ji langsung berbinar. Dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya sama sekali. Itu semua terekspresikan di wajahnya. Jika bukan karena kejadian yang salah, dia akan bergegas menemui Jiang Xiao. Di bawah tatapan semua orang, Jiang Xiao datang ke tengah istana dan datang ke sisi Ning Ji. Dia memandang Ning Ji dan menunjukkan senyuman yang indah. Namun, tentu saja mustahil baginya untuk berbicara dengan Ning Ji terlebih dahulu. Dia berbalik menghadap enam orang di platform tinggi dan berkata dengan penuh hormat, Salam, pemimpin klan Ning, senior klan Ning. Hai. Ning Tian Chang melambaikan tangannya dan berkata, Saya baru saja memanggil ayahmu sebagai saudara laki-laki saya. Dalam sebulan, Anda akan menjadi anggota klan Ning. Meskipun Anda belum menikah, Anda tidak dapat mengubah alamat Anda sekarang. Panggil aku Paman selama sebulan. Iya, Jiang Xiao sangat hormat dan sopan. Dia tidak bersikap santai karena kesopanan Ning Tian Chang. Dia berkata, Saya akan mendengarkan Paman Ning. Ning Tian Chang senang melihat Jiang Xiao begitu bijaksana dan bijaksana. Menikah dengan wanita dari klan kelas satu, dia tentu saja tidak berharap membawa manfaat apapun bagi klan Ning. Satu-satunya permintaannya adalah untuk tidak membahayakan klan Ning. Meskipun dia hanya melihat Jiang Xiao beberapa kali, dia tahu bahwa wanita ini dewasa dan bijaksana. Itu sudah cukup. Lagipula, jika anak menyukainya, dia tidak akan keberatan. Berikutnya adalah jamuan makan. Itu adalah jamuan makan yang telah disiapkan keluarga Jiang untuk keluarga Ning. Tentu saja, Nyonya Ning tidak terlalu tertarik dengan perjamuan itu, tapi begitulah dunia ini. Dia tidak bisa segera pergi setelah melamar. Selama jamuan makan, Jiang Xiao duduk di sebelah Nyonya Jiang dan Ning Ji duduk di sebelahnya. Lagipula, mereka belum menikah, jadi keduanya tidak bisa duduk bersama. Tentu saja, selama jamuan makan berakhir, mereka berdua bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Keempat pelayan dan Luan tentu saja tidak memiliki kualifikasi untuk makan. Mereka semua menunggu perintah di belakang istana. Namun, perbedaannya adalah semua pelayan dan pelayan yang hadir berada di alam normal. Hanya Luan yang berada di alam surga. Hal ini lambat laun menarik perhatian banyak orang. Ketika Jiang Xiao pertama kali keluar, semua orang menoleh untuk melihat ke sisi koridor. Tentu saja, mereka melihat pria yang muncul di belakang keempat pelayan. Pada saat itu, semua orang agak penasaran, tetapi karena kemunculan Jiang Xiao, mereka secara paksa mengabaikan keberadaan orang tersebut. Sekarang, nyanyian dan tarian keluarga Jiang secara alami tidak menarik minat anggota klan Ning. Setelah melihat sekeliling, semua orang segera memperhatikan pria ini lagi. Meskipun orang ini sengaja menyembunyikan kekuatannya, mereka masih bisa merasakan aura alam surganya, belum lagi ada tiga raja surgawi yang hadir. Tanpa perlu merasakan dengan cermat, ketiga raja surgawi segera memastikan tingkat kultivasi orang ini. Mereka merasa bingung. Bukan hanya orang ini yang berada di alam surga, namun pakaiannya juga bukan milik keluarga Jiang. Ning Tian Chang secara alami bukanlah seseorang yang tidak mau bertanya. Dia bertanya pada Jiang Huai yang ada di sampingnya, Saudara Jiang, siapa orang itu? Jiang Huai segera mengikuti pandangan Ning Tian Chang dan melihat Luan. Dia tahu ini bisa disalahpahami, jadi dia buru-buru menjelaskan tanpa daya, nama orang ini adalah Cusing. Dia bukan dari keluarga Jiang. Dia pernah menyinggung Xiaoyer sebelumnya, dan sekarang dia mengorbankan rasa ilahinya kepada Xiaoyer. Mengorbankan rasa ilahi. Ning Tian Chang agak terkejut mendengarnya. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Namun, bagi klan Ning, mengorbankan rasa ilahi bukanlah hal yang terlalu aneh. Hal yang sama bahkan terjadi pada seorang kultivator alam surga. Karena dikorbankan Divine Sense, semuanya bisa dijelaskan. Dia tidak akan keberatan. Perjamuan itu tidak berlangsung lama. Jiang Huai juga orang yang bijaksana. Dia tahu bahwa itu sudah cukup untuk tidak menyanyiakan waktu anggota klan Ning. Ketika perjamuan berakhir, Jiang Huai secara pribadi memimpin anggota klan Ning ke platform tinggi di luar istana. Ning Tian Chang tidak bisa berteleportasi di alun-alun. Dia harus pergi dari platform yang tinggi. Ayah, aku ingin tinggal di sini sebentar. Ning Ji segera berkata. Ning Tian Chang memandang Ning Ji dan kemudian Jiang Huai. Dia tersenyum tak berdaya dan berkata, konon gadis dewasa tidak bisa tinggal di rumah. Sayangnya, anak laki-laki saya tidak bisa tinggal di rumah. Dia tidak akan mengganggu saudara Jiang jika dia tetap di sini, bukan? Tentu saja tidak. Jiang Huai segera berkata, dia masih bertunangan. Ini rumahnya juga. Bagaimana dia bisa mengganggumu? Anda memperlakukan saya seperti orang luar. Ning Tian Chang mengobrol sebentar dengan Jiang Huai sebelum pergi bersama yang lain. Segera, hanya Ning Ji yang tersisa di klan Ning. Bahkan bagi Ning Ji, Jiang Huai tidak memiliki aura senior. Sebaliknya, dia sangat ramah. Dia berkata kepada Ning Ji dan Jiang Xiao, tidak ada yang lain. Kalian berdua bisa pergi kemanapun kamu mau. Ning Ji segera berkata dengan hormat kepada Jiang Huai, terima kasih, ayah mertua. Jiang Xiao tidak mengubah kata-katanya. Sebaliknya, Ning Ji lah yang melakukannya. Jiang Huai sangat senang. Dia tersenyum dan berkata, pergi. Keduanya secara alami tidak bisa bermain di planet Jiang. Jiang Xiao segera mengaktifkan teleportasi Dharma Array dan masuk bersama Ning Ji. Keempat pelayan wanita dan Luan mengikuti dari belakang. Setelah masuk, Array teleportasi Dharma ditutup. Melihat Array teleportasi Dharma menghilang, semua orang dari klan Ning menarik nafas dalam-dalam. Bahkan ketiga Raja Surgawi akhirnya merasa lega. Sudah beres. Selesai. Setelah lamaran pernikahan, pernikahan antara klan Ning dan klan Jiang pada dasarnya telah dikonfirmasi. Terlebih lagi, berita ini akan segera menyebar di kalangan klan Roh. Status klan Jiang akan meningkat pesat. Status mereka tidak hanya akan meningkat, tetapi juga akan ada manfaat nyata. Harta yang dibawakan Ning Tian Chang membuat ketiga Raja Surgawi sangat bersemangat. Untuk bisa membuat Raja Surgawi begitu bersemangat, itu sudah cukup untuk membuktikan nilai dari harta karun itu. Yang membuat mereka lebih bahagia adalah ini hanyalah permulaan. Ketika mereka berdua benar-benar menikah, hanya akan ada lebih banyak keuntungan di masa depan. Ayo pergi dan periksa hadiah pertunangannya. Jiang Hui menarik nafas dalam-dalam dan berkata, buka semua hadiah pertunangan. Ya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Galaksi Roh, planet Jiang Sou. Array teleportasi Dharma muncul di halaman tengah istana. Jiang Xiao dan Ning Ji keluar lebih dulu, diikuti oleh empat pelayan wanita dan Luan. Ning Ji secara alami memperhatikan pria yang datang bersama mereka. Dia telah memperhatikan pria ini selama jamuan makan. Dia tidak bisa tidak bertanya pada Jiang Xiao, siapa dia? Dia, seseorang yang mengorbankan rasa ilahinya kepadaku. Namanya Cusing. Jiang Xiao berkata dengan santai, kamu tidak perlu khawatir. Dia hanyalah alatku. Mendengar penjelasan Jiang Xiao, Ning Ji langsung menghela nafas lega. Dia tidak akan meragukan keaslian kata-kata Jiang Xiao. Ini karena dia tahu wanita seperti apa Jiang Xiao itu. Dia jelas tidak pilih-pilih dan tidak akan membiarkan pria begitu dekat dengannya. Adapun kekuatan pengorbanan rasa ilahi, dia juga tidak akan meragukannya. Meskipun Cusing adalah manusia, dia bahkan tidak sebanding dengan binatang spiritual. Kalian semua, keluarlah dan tunggu. Jiang Xiao berkata kepada keempat pelayannya dan Luan, aku akan memanggilmu jika ada sesuatu. Ya. Para pelayan wanita dan Luan menerima perintah tersebut dan segera meninggalkan halaman. Ada sebuah pavilion kecil tidak jauh dari halaman. Keempat pelayan perempuan dan Luan sedang menunggu di sana. Jiang Xiao selalu memperlakukan para pelayan dengan baik. Setidaknya, dia mengizinkan mereka duduk. Keempat pelayan perempuan dan Luan duduk bersama, berbicara dan tertawa. Hanya Luan yang tidak mengucapkan sepatah katapun. Tentu saja, Luan tidak punya topik untuk diselah. Dia tidak tahu apapun tentang apa yang dibicarakan keempat wanita itu. Namun, keempat wanita itu juga merasa kasihan pada Luan. Pengorbanan rasa ilahi akan sepenuhnya setia kepada Nona tertua. Meskipun itu adalah boneka, ia masih memiliki kesadarannya sendiri. Ia tidak bisa melanggar perintah Nona tertua. Kecuali menerima pesanan, tidak ada bedanya dengan orang normal. Jadi, keempat wanita itu mulai mengalihkan topik pembicaraan ke Luan. Salah satu wanita bertanya pada Luan, Anda baru saja mulai melayani Nona tertua. Tahukah Anda beberapa kesukaan Nona tertua? Luan tercengang saat mendengar ini dan menggelengkan kepalanya dengan jujur. 3.984 Keempat pelayan itu adalah orang-orang yang banyak bicara, yang sangat berbeda dari sikap pendiam biasanya ketika mereka berada di sisi Jiang Xiao. Keempat pelayan itu segera mengobrol dengan Luan tentang hobi Jiang Xiao dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Tentu saja, Luan hanya mendengarkannya sekali dan tidak terlalu mengingatnya. Faktanya, dia tidak tertarik dengan hobi Jiang Xiao dan hanya mendengarkannya untuk memahami beberapa karakteristik Jiang Xiao. Saat dia mendengarkan, dia juga memikirkan masalahnya sendiri. Dia sedang memikirkan kapan harus meninggalkan Jiang Shustar dan kembali ke Sungai Bintang Surgawi untuk memberi tahu Fuyu tentang klan Ning. Setelah Ning Ji pergi, Luan juga memilih untuk pergi. Jiang Xiao harus bekerja sama dengan tindakannya dan tidak akan bisa menghentikannya untuk menghilang. Faktanya, pertemuannya dengan orang-orang klan Ning kali ini sudah menjadi kelemahan besar bagi Jiang Xiao. Setidaknya Ning Ji sudah tahu bahwa dia telah mengorbankan kesadaran spiritualnya untuk Jiang Xiao. Jika dia menunjukkan tanda-tanda tidak mematuhi perintah Jiang Xiao atau memberontak terhadap Jiang Xiao, Ning Ji akan langsung mencurigainya. Dan jika Ning Ji membenarkan bahwa Jiang Xiao berbohong padanya, tidak ada pria normal yang akan membiarkan pria dengan kesadarannya sendiri berada begitu dekat dengan istrinya. Dia pasti akan segera memutuskan pertunangan dengan Jiang Xiao. Dengan kata lain, Jiang Xiao tidak akan berani memerintahkannya melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan. Kalau tidak, jika dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan tanda-tanda pemberontakan, semuanya akan gagal. Belum lagi Jiang Xiao, bahkan klan Jiang harus menanggung kemarahan klan Ning. Yang mengejutkan Luan, tidak lama kemudian, Jiang Xiao dan Ning Ji keluar dari halaman. Jiang Xiao memerintahkan keempat pelayan itu, kamu, dan kamu, ikut dengan kami. Jiang Xiao menunjuk ke salah satu pelayan, dan orang lainnya adalah Luan. Ning Ji kaget melihat Luan pergi bersama mereka. Bagaimanapun, Luan adalah seorang laki-laki, tapi dia segera merasa lega. Pria ini berada di alam surga, tidak buruk jika dia berada di sisi mereka untuk melindungi mereka. Siapa tahu, ini mungkin bisa menghemat pekerjaan mereka. Luan tentu saja tidak akan menolak. Dia dan para pelayan mengikuti di belakang keduanya dan segera menghilang dari istana. Mereka bahkan meninggalkan Jiang Shustar. Karena Jiang Xiao tidak mengembangkan kekuatannya sendiri, tidak banyak orang di Jiang Shustar, dan tidak banyak hal menarik. Sebagian besar hal menarik harus diberikan kepada publik bintang. Jiang Xiao bukanlah seseorang yang suka menunjukkan wajahnya di depan umum, sehingga tidak banyak orang yang tahu bahwa dia adalah putri tertua dari klan Jiang. Adapun Ning Ji. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah tuan muda dari klan teratas. Mereka berempat melewati aray teleportasi dan tiba di sebuah bintang yang sangat besar di sungai Spirit Star. Mereka tiba di sebuah kota yang sangat besar. Bintang ini adalah salah satu dari lima bintang teratas yang dikenal publik oleh Spirit Rache. Fakta bahwa kota ini adalah salah satu dari tiga kota teratas yang terbuka untuk semua astral merupakan bukti seberapa besar kota ini dan seberapa banyak hiburan yang ada. Jiang Xiao dan Ning Ji sedang bermain-main, dan Luan mengikuti di belakang mereka, mengamati mereka. Luan dapat melihat bahwa Jiang Xiao sangat menyukai Ning Ji, tetapi dibandingkan dengan perasaan Ning Ji terhadap Jiang Xiao, itu sangat jauh berbeda. Jiang Xiao memandang Ning Ji dengan penuh kasih sayang, tetapi rasa suka ini tidak berharga. Itu seperti menyukai harta karun. Ning Ji memandang Jiang Xiao dengan mata penuh cinta. Itu adalah cinta sejati. Dengan kata lain, Ning Ji sangat mencintai Jiang Xiao, tetapi Jiang Xiao hanya menyukai Ning Ji dan tidak mencintainya. Hanya karena identitas Ning Ji, Jiang Xiao bersedia menikahi Ning Ji. Bahkan kesukaannya padanya mungkin karena identitas Ning Ji. Sepanjang jalan, Ning Ji sangat proaktif terhadap Jiang Xiao, dan meskipun Jiang Xiao merespons setiap saat, jelas bahwa dia adalah pihak yang pasif. Dan dalam suatu hubungan, pihak yang pasif seringkali menjadi pihak yang aktif. Jiang Xiao memiliki pemahaman yang sangat tepat tentang kesopanan. Dia memastikan bahwa Ning Ji akan senang dengan tanggapannya, dan juga memastikan bahwa sisi kebanggaan dan kemuliaannya sama mulianya dengan Dewi di depan Ning Ji, membuat Ning Ji sangat mencintainya. Dengan kata lain, Jiang Xiao sengaja membuat Ning Ji dalam ketegangan. Dia menggunakan trik untuk membicarakan perasaan, dan tidak menggunakan perasaannya yang sebenarnya. Luan sudah memiliki keluarga, jadi wajar saja, dia bisa mengetahui berbagai trik Jiang Xiao. Mungkin karena orang yang terlibat tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi Luan dapat melihat bahwa Ning Ji tidak memiliki kesadaran sedikitpun. Tapi ini bukan apa-apa, selama Ning Ji bahagia, itu sudah cukup. Setelah bermain sekitar satu hari, semuanya berjalan lancar. Keamanan kota besar ini sangat tinggi, dan tidak ada seorang pun yang dengan sengaja menimbulkan masalah. Tapi Ning Ji tidak kembali ke planet Jiang Shu bersama Jiang Xiao. Jiang Xiao membiarkan Ning Ji kembali karena jika dia tinggal bersamanya, klan Ning mungkin tidak akan bahagia. Dan ini juga merupakan tipuan Jiang Xiao. Karena tidak dekat atau jauh, membuat Ning Ji merasa tidak puas, dan membuat hati Ning Ji tidak bisa terpuaskan sepenuhnya. Hanya dengan begitu Ning Ji dapat mempertahankan rasa kebaruan. Meski enggan berpisah, Ning Ji tetap pergi. Jiang Xiao membawa para pelayan dan Luan kembali ke planet Jiang Shu. Kempat pelayan sedang menunggu di luar halaman, dan Jiang Xiao menghadap Luan di depan keempat pelayan dan berkata dengan dingin, Aku lelah berjalan, masuk dan pijat kakiku. Iya, Nona Sulung, kata Luan. Kempat pelayan itu menyaksikan Luan mengikuti Nona tertua ke dalam istana, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Mereka hanya akan melayani kebutuhan sehari-hari Nona Sulung, tapi mereka tidak akan melakukan hal-hal seperti memijat kaki. Cusing berada di alam surga, dan pengorbanan kesadaran spiritualnya terlalu menakutkan. Namun, Luan tidak merasa tidak puas di dalam hatinya, karena dia tahu bahwa niat awal Jiang Xiao bukanlah seperti ini, dan seharusnya tidak membiarkan dia melakukan ini. Dia baru saja menemukan alasan untuk membiarkannya masuk ke istana untuk berbicara. Benar saja, setelah memasuki istana, Jiang Xiao langsung menuju kursi dan duduk. Luan juga sama, dan tidak memerlukan persetujuan Jiang Xiao sama sekali. Jiang Xiao tidak menyebutkan pijatan kaki lagi, tetapi bertanya pada Luan, bagaimana, apakah orang yang menyakiti Moning Klan? Aku tidak tahu. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Meskipun aku tidak tahu apakah pihak lain mengenakan pakaian biasa pada saat itu, tapi itu memang bukan pakaian Ning Klan. Setelah mendengar jawaban Luan, Jiang Xiao juga merasa lega. Dia paling khawatir bahwa musuh Cusing adalah Ning Klan, selama itu bukan Ning Klan, semuanya baik-baik saja. Lalu apakah kamu menemukan petunjuk? Jiang Xiao bertanya lagi. Bagaimana bisa semudah itu? Luan berkata dengan suara yang dalam, Aku tidak melakukan apa-apa, hanya mengikutimu sepanjang hari, di mana aku bisa mendapatkan kesempatan untuk menemukan petunjuk. Oh, Jiang Xiao mengangkat alisnya dan bertanya, Kenapa kau cemburu? Suara Jiang Xiao jelas menggoda, begitu pula matanya. Namun, Luan sedikit mengernyit dan berkata, Metodemu berguna untuk Ning Ji, tapi tidak berguna bagiku. Aku tidak tertarik padamu. Mendengar kata-kata Luan, Jiang Xiao sedikit terkejut, Tapi kemudian dia tersenyum dan berkata tanpa ragu-ragu, Aku tidak menyangka kamu begitu memahami perasaan, Mampu memahami metode yang aku gunakan padanya. Tetap tenang, tidak ada yang tidak terlihat. Kata Luan. Apakah begitu? Jiang Xiao tersenyum dan berkata, Kalau begitu, tahukah kamu betapa pintarnya metodeku? Kalau ku bilang, sampai saat ini, Dia belum tidur satu ranjang denganku, percayakah kamu? Luan mengerutkan kening dan berkata, Aku tidak tertarik padamu, Dan aku tidak tertarik dengan urusanmu. Jangan bicara padaku tentang hal semacam ini di masa depan. Wajah Jiang Xiao berubah ketika dia mendengar ini, Dan dia memandang pria di depannya dengan ketidakpuasan. Ada yang harus kulakukan, Jadi aku akan pergi sekarang. Kamu bisa mencari alasannya sendiri. Luan mengabaikan suasana hati Jiang Xiao, Bangkit dan berkata, Saya tidak tahu kapan saya akan kembali, Setidaknya lima hari, paling lama setengah bulan. Setelah dia selesai berbicara, Luan berjalan menuju pintu dengan langkah besar. Dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal dan langsung meninggalkan istana. Melihat sosok pria itu yang menghilang, Jiang Xiao sangat marah hingga dia ingin menginjak kakinya. Namun, setelah Jiang Xiao marah beberapa saat, Dia tiba-tiba terkejut, Seolah dia menyadari sesuatu. Dalam hubungan masa lalunya, Baik dengan Ning Ji atau orang lain, Dia selalu mengambil inisiatif, Menggunakan segala macam cara untuk mengendalikan mentalitas pria, Mengendalikan perasaan pria. Tapi kali ini, Di depan Cu Xing, Dia harus mengakui bahwa semua metodenya tidak berguna, Dan dia telah kalah total. Semakin dia kalah, Semakin dia ingin sukses. Karena itu, Dia terus menunjukkan niat baik kepada pria ini, Dan bahkan, Berganti pakaian di hadapannya. Ini, Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dia lakukan? Baru kemudian dia bereaksi, Apakah dia dikendalikan oleh Cu Xing, Dan emosinya dikendalikan oleh Cu Xing? Berengsek. Jiang Xiao menggigit bibirnya, Dia tidak menyangka bahwa dia, Yang selalu mengendalikan laki-laki, Akan dikendalikan oleh laki-laki karena kengganannya untuk mengaku kalah. Tidak. Jiang Xiao tidak bisa membiarkan ini begitu saja, Tidak peduli apa, Dia harus menemukan kesempatan untuk membalikkan keadaan. 3985 Sungai Skistar, Markas Garis Depan Klan Fu Di bawah kantor Fuyu, Di kamar kerjanya, Fuyu menggunakan air surgawi untuk membersihkan riasan Luan. Setelah berganti pakaian, Luan segera menceritakan semua yang telah terjadi. Ketika Fuyu mendengar dua kata, Ning Klan, matanya berkedip. Klan tingkat atas kedua yang dia tahu detailnya. Aku hanya tahu bahwa kepala keluarga Ning bernama Ning Tian Chang, Dan orang yang akan menikah dengan Jiang Xiao adalah putra bungsu Ning Tian Chang, Ning Ji, kata Luan Fei cepat. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Itu benar. Selama seluruh percakapan, Ning Ji tidak berbicara banyak tentang Klan Ning. Dia hanya menyebut nama ayahnya. Jika tidak, Luan bahkan tidak akan mengetahui nama Ning Tian Chang. Namun, Ada satu hal lagi yang sangat penting. Mereka berdua meninggalkan kamar kerja dan pergi ke kantor. Fuyu memanggil Fuyu ini dan memintanya menggambar potret Tiga Raja Surgawi Klan Ning sesuai dengan deskripsi Luan. Dia juga memintanya untuk menarik anggota Ning Klan sebanyak mungkin. Fuyu ini pandai menyamar, Jadi menggambar potret adalah hal yang mudah baginya. Menurut deskripsi Luan, Fuyu ini dengan cepat menggambar potret Tiga Raja Surgawi Klan Ning, Serta potret sepuluh anggota Klan Ning yang hadir, Termasuk Ning Ji. Memperoleh tiga belas potret ini, Terutama Tiga Raja Surgawi, Setara dengan memahami bagian penting dari Klan Ning. Fuyu melihat potret Ning Tian Chang. Sebagai pemimpin klan tingkat atas, Statusnya pasti tidak lebih rendah dari pemimpin klan Hachiko. Tuan Muda, Haruskah saya melaporkan potret ini kepada pemimpin klan? Fuyu ini bertanya. Tidak dibutuhkan. Fuyu tidak ragu-ragu dan langsung berkata, Jangan beritahu siapapun tentang ini. Ya, Fuyu ini segera menurut. Setelah Fuyu ini pergi, Hanya Fuyu dan Luan yang tersisa di kantor. Fuyu menyimpan potret itu di cincin interspatial miliknya. Alasan mengapa dia tidak memberitahu ayahnya adalah karena dia tidak ingin orang lain mengetahui bahwa Luan telah pergi ke Galaksi Roh. Sejauh ini, Hanya dia, Liu Yi, Fuyu ini, Dan Fuyu yang mengetahui masalah ini. Jika satu orang lagi mengetahuinya, Itu akan lebih berbahaya. Fuyu secara alami percaya bahwa ayahnya tidak akan menyakiti Luan. Namun setelah mengetahui tentang Ning, Kemungkinan besar dia akan mengirim seseorang untuk menyelidiki Ning, Yang akan meningkatkan risiko ketahuan oleh Ning. Jika keluarga Ning tahu bahwa mereka telah terungkap, Mereka pasti akan menyelidikinya dari dalam keluar. Orang asing seperti Luan pasti akan menjadi tersangka utama. Pada saat itu, Bahkan Jiang Xiao tidak memenuhi syarat untuk melindungi Luan. Setelah menjelaskan situasinya kepada Fuyu, Luan mengetahui bahwa istrinya sangat sibuk. Dia pasti akan membuat pengaturan setelah menerima berita itu. Jadi, Dia tidak mengganggunya lebih jauh dan segera berteleportasi. Planet abadi, Markas besar aliansi tripartit. Luan langsung muncul di kantor Liu Yi. Dia mengulangi apa yang dia katakan pada Fuyu kepada Liu Yi. Fuyu tidak sering membimbingnya tentang apa yang harus dilakukan. Lagi pula, Dia sangat sibuk. Tapi Liu Yi berbeda. Liu Yi tidak melakukan apapun. Dia bahkan bisa memusatkan seluruh perhatiannya pada Luan. Karena itu, Luan memberitahu Liu Yi lebih banyak. Tentu saja, bukan karena dia tidak memiliki cukup informasi tentang Fuyu. Sebaliknya, dia bercerita tentang tur dan percakapan Ning Ji dan Jiang Xiao, termasuk kepribadian, kebiasaan, dan cara mereka berinteraksi. Hal-hal ini tidak berguna bagi Fuyu, tetapi bagi Luan, menganalisis hal-hal seperti itu akan membantunya menjalankan misinya dengan lebih baik dan memanfaatkan kedua orang ini. Fuyu tidak punya waktu untuk membantunya memikirkan hal seperti itu. Jadi, lebih baik serahkan saja pada Liu Yi. Setelah Liu Yi mendengar apa yang dikatakan Jiang Xiao sebelum Luan pergi, dia berpikir sejenak dan berkata, Aku ingin tahu. Apakah suamiku bersedia lebih memanfaatkan wanita ini? Luan terkejut dan bertanya, Apakah kamu bermaksud memanfaatkan kepribadiannya? Mendengar pertanyaan suaminya, Liu Yi mengetahui bahwa suaminya telah melihat kelemahan kepribadian Jiang Xiao. Wanita seperti dia, yang menganggap dirinya tinggi dan suka mengontrol laki-laki, akan menjadi lebih gigih dan lebih berinisiatif ketika laki-laki mengabaikannya. Seolah-olah mereka sedang dikendalikan. Faktanya, mengingat kecerdasan Jiang Xiao, dia seharusnya bisa merasakan hal ini. Meski begitu, mengingat kepribadiannya yang angkuh, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Benar, kata Liu Yi dengan serius. Ini bukan tentang memanfaatkan perasaan, tapi kepribadian. Semua skema di dunia harus mempertimbangkan kepribadian lawannya, terlepas dari apakah itu laki-laki atau perempuan. Pertama-tama, Jiang Xiao adalah musuh. Yang kedua adalah wanita itu. Suamiku tidak mau memanfaatkan perasaan seorang wanita, tapi tidak masalah memanfaatkan kepribadiannya. Memanfaatkan laki-laki sama dengan memanfaatkan perempuan. Tidak ada perbedaan. Luan tahu bahwa istrinya berusaha membujuknya, tapi itu hanya bujukan yang paling ringan. Luan bukanlah orang yang tidak bisa melihat situasi secara keseluruhan. Dibandingkan dengan perang antara dua sungai surgawi, memanfaatkan satu orang bukanlah apa-apa, apalagi orang tersebut adalah musuh. Oke, Luan berkata, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kendurkan kendali hanya untuk menggenggamnya lebih baik. Pilih metode yang sama seperti Jiang Xiao. Melihat suaminya setuju, Liu Yi segera angkat bicara, jangan selalu acu pada Jiang Xiao. Berikan dia sikap lembut sesekali, biarkan dia merasa bahwa dia memiliki kesempatan untuk memenangkan hati suamiku. Tapi hanya sesekali, seringkali, biarkan dia diabaikan. Setelah mendorong dan menarik berulang kali, dia akan kehilangan inisiatif sepenuhnya. Begitu dia mencapai titik ini, dia akan benar-benar panik dan kehilangan semua kemampuan aslinya. Sama seperti saat suamiku bertengkar dengan orang lain. Begitu Anda panik, Anda akan melupakan semua sarana dan keterampilan Anda. Saat itu, Jiang Xiao hanya akan berusaha menyenangkan suamiku. Apapun informasi yang diinginkan suami saya, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu. Luan menarik napas ringan dan mengangguk, Oke, ada satu hal lagi. Liu Yi berkata, Meskipun Jiang Xiao dan keluarga Ning adalah target utama sekarang, saya menyarankan agar Anda tidak menyerap pada Jiang Ping, terutama Wang Wei. Luan sedikit terkejut saat mendengar ini dan bertanya, Apa maksudmu? Ngenya, misi yang Anda berikan kepada saya adalah untuk menyelidiki rahasia 90 ribu tahun yang lalu, bukan untuk melawan keluarga Ning atau mencari tahu detail keluarga Ning. Anda harus jelas tentang ini. Liu Yi berkata, Bahkan jika suamiku dapat berhubungan dengan orang-orang keluarga Ning, Identitasmu saat ini adalah boneka Jiang Xiao. Orang keluarga Ning mana yang akan memberitahu suamiku tentang hal ini? Apa bedanya memberitahu suamiku dan memberitahu Jiang Xiao? Oleh karena itu, menurut saya, ada pro dan kontra bagi suami saya untuk bertindak dengan identitas tersebut. Kelebihannya adalah Anda bisa langsung masuk ke klan teratas, tetapi kekurangannya adalah Anda akan dibatasi dan tidak bisa bertindak. Tetapi Jiang Ping berbeda. Setelah suamiku pergi, Jiang Ping akan tetap melakukan yang terbaik untuk melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya, dan Wang Wei adalah orang utama yang bertanggung jawab atas operasi ini. Jelas tidak pantas bagi Jiang Ping untuk memberitahu Anda informasi ini, tetapi saya dapat meminta Wang Wei untuk memberitahu Anda. Minta Wang Wei untuk memberitahunya informasi ini. Luan sedikit mengernyit dan berkata, mengapa dia memberitahuku? Tentu saja itu suap. Liu Yi berkata, sekarang suamiku bersama Jiang Xiao. Jiang Xiao menikah dengan klan teratas, jadi status suamiku akan naik secara alami. Lebih penting lagi, banyak orang sekarang tahu bahwa suamiku mengorbankan rasa ilahinya kepada Jiang Xiao. Berita ini akan sampai ke telinga Wang Wei dalam beberapa hari. Saat itu, suamiku akan membicarakan masalah ini secara diam-diam dengan Wang Wei. Wang Wei pasti akan mengira itu adalah ide nona tertua. Dengan penindasan dan godaan terhadap identitas nona tertua, kemungkinan Wang Wei bekerja sama dengan suami saya sangat tinggi. Lagi pula, memberitahu Wang Wei berita itu tidak dianggap menghianati keluarga Jiang. Suamiku hanya perlu mengatakan bahwa Jiang Xiao akan melindunginya jika terjadi sesuatu. Saya yakin dia harus bekerja sama. Karena ini terkait dengan sejarah 90 ribu tahun, Luan tentu saja tidak akan menolak saran Liu Yi. Dia menganggup dan berkata, oke, ada satu hal lagi, kata Liu Yi. Ini tentang Wan Er. Mau. Luan tertegun dan bertanya, ada apa dengan dia? Tubuhnya semakin lemah. Liu Yi berkata, saya tidak tahu alasannya, tapi yang lebih aneh lagi adalah wilayah kekuasaannya masih meningkat. Luan segera mengerutkan kening saat mendengar ini. Wilayah kekuasaannya meningkat, tetapi tubuhnya semakin lemah. Bagaimana ini bisa terjadi? Luan buru-buru bertanya, Wan, Er adalah seseorang yang menyelamatkan hidupnya, jadi dia tentu saja sangat peduli padanya. Dia bertanya, sudahkah Anda meminta Sengoku membantu melihatnya? Adik Yao sudah memeriksanya sebelumnya, tapi dia tidak dapat menemukan alasannya. Liu Yi berkata, namun, tubuhnya semakin lemah selama dua hari ini, dan adik Yao sedang berkultivasi secara tertutup, jadi saya tidak ingin mengganggunya. Mungkin suamiku bisa melihatnya dulu. Jika menurut suamiku ini sangat serius, kami bisa meminta Sengoku untuk memeriksanya. Bagaimana dengan itu? Baiklah, Luan tentu saja tidak bisa menolak, jadi dia segera berkata, aku pergi sekarang. 3.986 Markas Besar Aliansi Tripartit, di sebuah pavilion. Wan, Er berada di alam surgawi, jadi dia secara alami memiliki hak untuk tinggal di sini. Waner sangat cantik, dan kepribadiannya sangat lembut, sehingga banyak orang menyukainya. Tentu saja, semua orang tahu bahwa Waner bukanlah manusia, melainkan seekor naga. Meski begitu, tidak ada seorang pun yang tidak menyukai Waner. Namun, tubuh Waner memang semakin lemah, namun tingkat kultivasinya semakin tinggi. Waner tidak berkultivasi, apalagi sengaja berkultivasi, karena tubuhnya terlalu lemah dan tidak mampu mendukung kultivasinya. Terlebih lagi, Waner tidak tertarik pada tingkat dan kekuatan kultivasi. Ini mirip dengan Liu Yi. Namun, bagi Luan, Liu Yi masih memedulikan kekuatannya sendiri, tapi Waner benar-benar tidak peduli. Perasaan ini seolah-olah pertumbuhan tingkat kultivasinya melebihi kehidupan Waner. Saat ini, Waner sedang berada di pavilionnya sendiri. Karena tidak ada perang, semua orang menganggur. Setiap hari banyak orang yang datang menemaninya. Tidak hanya orang-orang dari Aliansi Es dan Api, bahkan Pangeran Qi dan Yue Rong pun sesekali datang. Dulu, dia dikucilkan dan dikucilkan, tapi sekarang dia disayangi. Hal ini membuatnya sangat bahagia, meskipun tubuhnya semakin lemah, meskipun kecepatan melemahnya jauh lebih cepat dibandingkan saat dia berada di Laut Kedua Selatan. Mungkin klannya benar-benar sebuah kutukan. Semua orang di klannya akan mati, dan semua orang yang dekat dengan mereka akan mati. Waner tidak melupakan ajaran leluhur klannya. Tidak peduli apa, dia harus menemukan seseorang untuk dinikahi dan mewariskan garis keturunannya. Ini adalah tugas yang harus dia selesaikan. Namun, para naga menjauh darinya. Dia bahkan tidak punya teman. Siapa yang akan bersamanya? Hanya bisa dikatakan bahwa nenek moyang Waner sangat beruntung. Reputasi buruk klannya belum sepenuhnya tersebar. Lagipula, pada awalnya, hanya sedikit naga yang mengetahuinya. Seiring berjalannya waktu, reputasi tersebut perlahan menyebar. Pada saat ibu Waner lahir, menemukan separuh lainnya untuk mewarisi ajaran leluhur sangatlah sulit. Hingga akhir hayatnya, ia hanya menemukan satu. Jadi, setelah melahirkan Waner, dia meninggal. Ayahnya juga meninggal tidak lama kemudian. Sekarang, semua naga tahu bahwa Waner adalah pembawa sial. Meskipun Waner sangat cantik, siapa yang mau menggunakan hidupnya sendiri untuk mencobanya? Wan, R tidak dapat menemukan satu pun teman naga, jadi dia tetap tinggal di aliansi hidup dan mati. Saat ini, Waner sedang berada di kamarnya. Tidak ada orang lain. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang ke pavilion dari luar dan memasuki ruangan. Tanpa melihat, tubuh Wan bergetar. Aura yang familiar. Terlebih lagi, itu adalah aura paling intim yang pernah dia rasakan. Waner segera berbalik karena terkejut. Siapa lagi selain Luan yang ada di ruangan itu? Mata Waner tiba-tiba dipenuhi cahaya. Luan juga melihat ke arah Waner. Matanya yang gelap dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan. Waner tidak sedang berbaring di tempat tidur. Sebaliknya, dia sedang duduk di kursi. Di depan Waner ada sembilan lautan sitar. Dia tidak memainkannya. Dia sedang melihat partitur musik di tangannya. Setelah memasuki ruangan, Luan segera merasakan aura Waner. Ini sama sekali tidak tampak seperti aura seorang kultifator tingkat surga. Itu hampir tidak mungkin aura binatang mistik peringkat delapan. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika aura semacam ini muncul pada prajurit tingkat surga, maka dia mungkin adalah anak panah di akhir penerbangannya, atau dia terluka parah hingga nyawanya dalam bahaya. Tidak ada kemungkinan ketiga, dan bahkan lebih mustahil lagi ada hasil yang baik. Karena itu, Luan segera mendatangi Waner dan bertanya dengan cemas, bagaimana kabar Nona Waner? Di mana Anda merasa tidak nyaman? Saya baik-baik saja. Waner sangat senang melihat Luan. Mengapa dia ingin berbicara dengan Luan tentang tubuhnya? Dia hanya ingin mengobrol dengan Luan. Luan tahu orang seperti apa Waner itu. Karena dia sudah lama dikucilkan, meskipun dia ceria, dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi orang lain. Tidaklah realistis untuk mendapatkan apapun dari Waner, jadi Luan hanya berkata, saya mengambil kebebasan untuk bergerak. Nona Waner, tolong jangan pedulikan saya. Saat dia berbicara, Luan segera mengulurkan telapak tangannya. Seketika, aura abadi tertinggi melonjak dan dengan cepat memasuki tubuh Waner. Tubuh Waner tidak memiliki kemampuan bertahan sama sekali. Jadi, aura abadi tertinggi Luan dengan mudah memasuki tubuhnya. Ketika Luan merasakan tubuh Waner mengalir seperti air, dia terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana aura seorang kultifator tingkat surga bisa mengalir begitu lambat? Terlebih lagi, hal yang menakutkan adalah organ dalam, pembuluh darah, meridian, dan Ki Waner semuanya baik-baik saja. Salurannya terbuka sepenuhnya, dan tidak ada yang menghalanginya. Namun, tidak ada aliran energi. Terlebih lagi, Luan merasa pembuluh darah Waner sangat lemah. Mereka setipis sutra, seolah-olah bisa dipatahkan oleh angin. Mengapa ini? Luan belum pernah melihat cedera seperti yang dialami Waner, karena itu sama sekali tidak masuk akal. Dia percaya bahwa dia mengetahui pengobatan dengan sangat baik. Jika dia tidak tahu obat, dia tidak akan bisa memurnikan pil penyembuhan. Karena jika dia tidak mengetahui obat, dia tidak akan bisa memahami kombinasi dan misteri pil. Namun, bahkan dia tidak bisa memikirkan alasannya. Dia bahkan tidak bisa memikirkan kemungkinannya. Jika ini terus berlanjut, Luan takut sesuatu akan terjadi pada Waner. Tunggu aku. Luan segera berkata setelah menarik kembali telapak tangannya. Aku akan pergi menemui permaisuri abadi. Aku akan segera kembali. Setelah berbicara, sosok Luan segera menggunakan teleportasi luar angkasa. Waner tercengang. Dia ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Dia hanya bisa menyaksikan sosok Luan menghilang di depannya. Permaisuri abadi tidak berada di markas besar aliansi tripartit. Dia berada di Sengoku. Ketika Luan mendengar berita itu, dia segera pergi ke Sengoku. Luan meminta bantuan permaisuri abadi. Tentu saja, permaisuri abadi tidak akan menolak. Belum lagi pentingnya Luan saat ini, Luan juga merupakan menantu dan murid permaisuri abadi. Luan tidak pernah meminta bantuan permaisuri abadi. Ini adalah pertama kalinya. Tentu saja, permaisuri abadi tidak akan menolak. Karena itu, permaisuri abadi dan Luan segera pergi ke markas besar aliansi tripartit dan pergi ke kamar Waner. Bagaimanapun, permaisuri abadi adalah ahli Raja Surgawi. Ketika orang sekuat itu muncul, Waner tidak akan mampu menahannya jika dia tidak bisa menahan auranya. Tentu saja, permaisuri abadi tidak akan menyakiti Waner. Dia menarik kembali auranya dan datang ke hadapan Waner. Bahkan jika dia tidak melepaskan ki abadi tertingginya, selama dia menginginkannya, dia dapat dengan jelas merasakan situasi di tubuh Waner. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak hanya Luan, tetapi bahkan permaisuri abadi pun bingung. Meskipun tubuh Waner sangat lemah, semuanya sama. Mereka tidak dapat menemukan penyebabnya. Bahkan permaisuri abadi pun dibuat bingung oleh tubuh Waner. Namun, permaisuri abadi tetaplah permaisuri abadi. Dia telah melihat dan mempelajari terlalu banyak masalah sulit. Dia tidak sedang terburu-buru. Sebaliknya, dia memberi isyarat agar keduanya mengobrol santai. Dia duduk di samping dan mengamati dengan cermat. Dia perlahan memeriksa aliran energi di tubuh Waner. Meskipun dia tidak dapat menemukan masalahnya sekarang, bukan berarti dia tidak akan dapat menemukan masalahnya selamanya. Masalahnya mungkin tidak selalu muncul. Sebaliknya, ini mungkin muncul pada waktu yang berbeda. Namun, selama masih ada masalah, pasti akan muncul. Dengan adanya permaisuri abadi, Luan dan Waner tentu saja tidak bisa mengobrol dengan santai. Sebaliknya, mereka menunggu dengan tenang. Setelah sekitar 10 napas waktu, permaisuri abadi tiba-tiba mengerutkan kening. Luan sedang melihat permaisuri abadi dan Waner. Dia segera menyadari perubahan ekspresi permaisuri abadi. Dia buru-buru bertanya, Ibu mertua, apakah kamu sudah menemukan penyebabnya? Belum. Permaisuri abadi hanya melirik Luan. Kemudian, dia melihat ke arah Waner dan bertanya, dari generasi ke generasi, apakah umurmu semakin pendek? Bukankah selalu sesingkat ini? Mendengar pertanyaan permaisuri abadi, Waner langsung duduk tegak dan berkata dengan serius, Ya. Permaisuri abadi benar, umur keluarganya semakin pendek dan pendek, tapi tidak setiap generasi. Apakah kamu tahu alasannya? Tanya permaisuri abadi. Aku tidak tahu. Waner menggelengkan kepalanya dengan jujur. Permaisuri abadi menarik nafas dalam-dalam. Karena dia bisa menanyakan pertanyaan yang tidak diketahui orang lain, dia pasti memikirkan sesuatu. Dia berkata, Meskipun saya tidak tahu penyebab penyakit Anda, saya bisa menebak mengapa umur keluarga Anda semakin pendek. Waner terkejut dan penasaran. Dia segera bertanya, Bolehkah saya bertanya mengapa? Permaisuri abadi. Karena para naga semakin menjauh darimu, kata permaisuri abadi dengan serius. Saat dia mengatakan ini, Waner dan Luan sama-sama tercengang. Ibu mertua, apa hubungannya ini dengan apapun? Luan buru-buru bertanya. Naga yang dekat dengan keluarganya akan mati karena keluarganya menyerap kekuatan hidup naga lain. Permaisuri abadi memandang mereka berdua. Kemudian, dia melihat ke arah Waner dan berkata, Saat naga lain menyadari fakta ini dan menjauh dari keluargamu, mereka tidak akan mampu menyerap kekuatan hidup naga lain. Secara alami, umur keluargamu akan semakin pendek dan singkat. Luan memandang permaisuri abadi dengan kaget. Dia mengira apa yang disebut umur pendek hanyalah rumor. Dia tidak menyangka itu benar. Tapi, bagaimana kamu tahu? Luan sangat bingung. Tidak ada naga di sini. Bagaimana permaisuri abadi menemukan dan mengkonfirmasi hal ini? Ini sangat sederhana. Permaisuri abadi memandang Luan dan berkata, karena dia sedang menyerap kekuatan hidupmu sekarang. 3987 Di dalam kamar, Luan dan Waner sama-sama terkejut saat mendengar ini. Ingin menyerap kekuatan hidupnya. Luan sangat terkejut. Karena dia memiliki energi abadi tertinggi, persepsinya tentang kekuatan hidup sangat kuat. Dia tidak menyadarinya, dia juga tidak merasakan ketidaknyamanan. Melihat keduanya yang terkejut, permaisuri abadi melanjutkan, saya ingat Anda mengatakan kepada saya bahwa Waner memiliki rasa keintiman yang tidak dapat dijelaskan dengan Anda, dan dia merasa sangat nyaman dengan Anda, bukan? Ya, Luan segera mengangguk. Dia telah memberitahu permaisuri abadi tentang masalah Waner sejak lama, tetapi dia tidak datang secara pribadi untuk menyembuhkan Waner. Ini karena dia menyerap kekuatan hidupmu. Baru saja, organ, pembuluh darah, dan meridiannya semuanya telah berubah. Namun, dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat merasakan perubahan ini, kata permaisuri abadi. Adapun kenapa kamu tidak bisa merasakan hilangnya kekuatan hidup, itu karena dia tidak menyerap kekuatan hidupmu sendiri, tapi kekuatan hidup dari tulang naga kekaisaran di tubuhmu. Waner sudah lama berada di sini, dan tidak ada yang terluka. Ini berarti dia hanya menyerap kekuatan hidup naga. Tulang naga kekaisaran di tubuhmu juga telah menjadi targetnya. Namun, kekuatan hidup tulang naga kekaisaran terlalu kuat. Sebagai perbandingan, kekuatan Waner tidak signifikan. Selain itu, dia menyerapnya dengan lambat, sehingga tidak berpengaruh pada imperial dragon bone Anda. Sangat normal jika Anda tidak dapat merasakannya. Bahkan jika kalian berdua tinggal bersama selama 10 tahun, itu tidak akan mempengaruhi kalian. Kecuali, permaisuri abadi berhenti dan berkata, kecuali dia memasuki alam Raja Surgawi. Hati Luan menegang, dan dia menatap Waner. Waner juga melihat ke arah Luan. Dia benar-benar tidak menyangka kalau keluarganya dikucilkan oleh para naga karena suatu alasan. Dia benar-benar akan menyebabkan para naga yang dekat dengannya mati. Dia juga tidak menyangka bahwa dia akan mempengaruhi Luan. Hal ini membuatnya merasa sangat bersalah. Baginya, pada dasarnya tidak ada efek, seperti yang dikatakan permaisuri abadi. Yang ada hanya, efek. Dia tidak ingin menyakiti siapapun. Kalau begitu aku akan kembali ke laut, kata Waner cepat. Saya tidak akan berada di sini. Luan terkejut dan segera berkata, jangan main-main, dan jangan berpikir seperti itu. Ini adalah rumahmu. Tetap di sini dan jangan pergi kemana-mana. Luan jarang berbicara dengan tegas kepada orang lain. Dia bahkan memberi perintah karena dia takut Waner akan melakukan tindakan bodoh. Begitu Waner benar-benar kembali ke laut, di mana dia bisa menemukannya di sembilan lautan yang luas. Ibu mertua, Luan segera menatap permaisuri abadi dan bertanya, apakah kamu benar-benar tidak dapat menemukan alasannya? Permaisuri surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya satu-satunya cara untuk mengobatinya adalah dengan membiarkannya tinggal bersamamu. Meskipun kecepatan pengobatannya sangat lambat, setidaknya hal itu dapat mencegah situasi menjadi lebih buruk. Tentu saja, kecuali salah satu naga bersedia mengorbankan dirinya agar dia bisa menyerap kekuatan hidup mereka. Namun, agar dia dapat menyerap kekuatan hidup mereka, mereka setidaknya harus berada di tempat. Saat ini, jumlah naga di alam surgawi jauh lebih sedikit dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Saya rasa para naga tidak akan setuju. Itu benar. Setelah mengalami perangkap formasi darah suku roh dan dua perang galaksi, prajurit tingkat surga naga telah berkurang dari 100 menjadi 77. Setiap prajurit tingkat surgawi sangat berharga, dan tidak mungkin memorbankan mereka demi Waner. Luan memandang Waner. Waner adalah penyelamatnya. Jika Waner tidak mati di laut, dia akan menyelamatkan Waner bagaimanapun caranya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, kalau begitu, mulai hari ini dan seterusnya, selama saya berkultivasi, kamu akan bersama saya. Waner memandang Luan. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia disela oleh Luan. Kalau begitu sudah beres, kata Luan. Waner memandang Luan. Wajahnya yang cantik namun lemah dipenuhi dengan perjuangan. Cahaya aslinya telah hilang sama sekali saat ini. Dia benar-benar tidak ingin menimbulkan masalah pada Luan. Dia sangat bahagia selama dia berada di sini. Baginya, ini sudah cukup. Luan juga tahu apa yang dipikirkan Waner. Itu sebabnya dia langsung meminta Waner untuk menolaknya. Sebenarnya, kamu tidak perlu melalui banyak masalah. Permaisuri abadi memandang mereka berdua dan kemudian memandang Luan. Dia mengagumi karakter Luan. Sengoku adalah ras yang menghargai kehidupan. Jika Luan bahkan tidak mau melakukan ini, dia akan sangat marah. Dia tersenyum dan berkata, meskipun saya tidak dapat menemukan penyebab penyakitnya, saya dapat mempertahankan hidupnya dan bahkan memperbaiki tubuhnya. Kekuatan hidup Sengoku lebih kuat dari yang Anda kira. Waner bisa datang kepadaku setiap lima hari. Saya berjanji tidak akan ada masalah. Mendengar kata-kata permaisuri abadi, Luan langsung tersenyum. Sengoku memang pemimpin dari empat ras besar. Ia adalah pemimpin umat manusia dan planet abadi selama 80 juta tahun. Landasannya tidak terbayangkan. Namun, ini sebenarnya sangat sulit. Meskipun itu tidak sulit bagi permaisuri abadi, ini karena dia berada di alam Raja Surgawi. Hanya seorang kultifator alam Raja Surgawi yang dapat menyembuhkan Waner dan secara paksa memperpanjang hidupnya. Jika Tuan Abadi dan permaisuri abadi tidak memasuki alam Raja Surgawi, negara-negara berperang tidak akan berdaya. Permaisuri abadi segera bertindak. Segera, Ki Abadi tertinggi menyelimuti Waner. Di dalam Ki Abadi tertinggi, Waner dapat dengan jelas merasakan kekuatan hidup memasuki setiap bagian tubuhnya dengan paksa. Organ, pembuluh darah, dan meridiannya semuanya disusupi secara paksa oleh kekuatan hidup. Seolah-olah kekuatan hidup telah mencapai bagian terdalam dari tubuhnya dan mengisi kembali tubuhnya dengan kekuatan hidup. Namun proses ini tidak berlangsung lama. Itu berakhir hanya dalam lima tarikan napas. Permaisuri abadi mencabut kekuatannya dan memandang Waner. Bagaimana? Apakah kamu merasa lebih baik? Tubuh Waner benar-benar di luar kendali sekarang. Dia bahkan merasa seperti tercekik. Namun, itu hanya lima tarikan napas. Setelah itu berakhir, dia menarik napas ringan beberapa kali dan merasakan tubuhnya memang sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Ya, Waner dengan cepat mengangguk dan membungkuk. Terima kasih, Permaisuri abadi. Tubuhmu terlalu lemah. Kamu tidak bisa menjalani pengobatan terlalu lama. Aku hanya bisa membiarkan kekuatan hidupku menyembuhkan tubuhmu secara perlahan, kata Permaisuri abadi. Kedepannya pengobatannya akan lebih lama dan hasilnya akan lebih baik. Ingat, datanglah menemui saya setiap lima hari. Ya, Waner mengangguk lagi. Namun, dia tidak memiliki banyak kekuatan. Dia membungkuk lagi dan berkata, Waner akan tepat waktu. Melihat betapa murninya Waner, Permaisuri abadi secara alami menyukainya. Namun, Permaisuri abadi tidak akan tinggal lama di sini. Dia telah menyelesaikan urusannya dan tentu saja harus kembali ke Sengoku. Namun, Permaisuri abadi tidak segera pergi. Sebaliknya, dia berkata pada Luan, Keluarlah bersamaku. Ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Sesuatu yang lain. Luan sedikit terkejut. Dia segera mengikuti Permaisuri abadi keluar dari kamar Waner dan terbang ke udara di luar gedung. Dengan kekuatan Permaisuri abadi yang menyegel mereka berdua, tentu saja, tidak ada yang bisa mendengar percakapan mereka. Ibu mertua, Luan bertanya. Apa itu? Ini tentang Waner, kata Permaisuri abadi. Ingin. Luan terkejut. Dia segera tahu bahwa Permaisuri abadi memiliki beberapa hal yang tidak bisa diakatakan di depan Waner. Dia bertanya, Apakah tubuh Waner tidak bisa diobati? Tentu saja tidak. Permaisuri abadi menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Seperti yang saya katakan tadi, saya tidak punya masalah menjaganya tetap hidup. Namun, masalahnya adalah dia bisa menyerap kekuatan tulang naga kekaisaran Anda. Tidakkah menurut Anda itu aneh? Setelah mendengar ini, Luan tercengang. Dia tidak memikirkan hal ini sebelumnya dan tertegun sejenak. Garis keturunan naga terbagi menjadi tinggi dan rendah. Sama seperti garis keturunan manusia, kata Permaisuri abadi. Yang atas selalu menahan yang bawah. Tidak pernah ada yang lebih rendah yang menahan yang atas. Anda memiliki tulang naga kekaisaran di tubuh Anda. Belum lagi Waner, bahkan delapan raja naga tidak memiliki hak atau kemampuan untuk menyerap kekuatan tulang naga kekaisaran di tubuhmu. Bahkan mantan empat naga langit tidak memiliki kemampuan ini. Namun, Waner memilikinya. Bukankah ini sangat mengejutkan? Setelah mendengar ini, Luan tercengang. Dia berkata, Maksudmu? Saya mendengar bahwa meskipun dia tidak berkultivasi, wilayah kekuasaannya meningkat pesat, kata Permaisuri abadi. Ini cukup untuk membuktikan kekuatan garis keturunannya. Bahkan, sangat mungkin dia memiliki garis keturunan Imperial Megalosaurus. Setelah mendengar ini, mata Luan membelalak dan dia tersentak. Waner adalah keturunan Imperial Megalosaurus. Luan berseru kaget. Ini adalah satu-satunya kemungkinan yang bisa kupikirkan saat ini, kata Permaisuri abadi. Hanya garis keturunan Imperial Megalosaurus yang dapat menyerap kekuatan naga lain dengan begitu kuat untuk digunakan sendiri. Namun, hal ini mungkin tidak terjadi. Saya tidak dapat mempertimbangkannya sepenuhnya dalam waktu singkat. Ketika saya kembali dan melihat catatan kuno dan perlahan memikirkannya, saya mungkin menemukan jawaban lain. Namun, karena Waner kemungkinan besar adalah keturunan Imperial Megalosaurus, aliansi hidup dan matimu harus lebih melindunginya. Dia mungkin terkait dengan apakah naga bisa bangkit kembali. Anda tidak boleh mengabaikannya, Permaisuri abadi mengingatkan. Setelah mendengar kata-kata Permaisuri abadi, Luan menarik nafas dalam-dalam. Dampak dari berita ini terlalu besar. Dia segera berkata, Iya. 3988. Luan tidak segera pergi. Sebaliknya, dia tinggal bersama Waner beberapa saat sebelum pergi. Dia telah berjanji pada Waner bahwa dia akan datang sesekali. Sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka bertemu. Padahal, dia baru datang beberapa kali. Waner tidak pernah mengejarnya, yang membuatnya merasa sedikit bersalah. Setelah meninggalkan tempat Waner, Luan kembali ke kantor Liu Yi. Dia memberitahu Liu Yi tentang masalah Waner, termasuk spekulasi Permaisuri abadi tentang garis keturunan Waner. Liu Yi juga sangat terkejut. Seperti orang lain, dia selalu mengira Waner menderita penyakit aneh, yang menyebabkan para naga menjauhkan diri darinya. Dia tidak pernah menyangka akan ada kemungkinan seperti itu. Untungnya, Liu Yi telah merawat Waner dengan baik di masa lalu. Tujuh wanita dari klan Lu juga akan mengunjunginya. Kalau tidak, akan terlalu disengaja dan terlalu sombong untuk memedulikan dia sekarang. Setelah menjelaskan, Luan berkultifasi lagi. Namun, kali ini, Luan tidak lama berkultifasi. Dia mengasingkan diri selama tiga hari sebelum keluar. Ini karena dia tidak mendapatkan apapun dalam tiga hari ini. Menurut metode sebelumnya, dia tidak dapat memicu perubahan apapun-apapun yang terjadi. Dia telah mencapai batas dari apa yang bisa dia lakukan sekarang. Sepertinya dia masih membutuhkan kesempatan untuk memahami lebih jauh. Tiga hari kemudian, Luan kembali ke markas besar aliansi Tripartit. Setelah bertemu ketujuh wanita itu, dia pergi ke Spirit Galaxy lagi. Baginya, misi Spirit Galaxy sama pentingnya dengan budidaya. Karena dia menemui hambatan dalam budidayanya, dia akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk misi. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah. Pada bintang di Galaxy Roh. Ini bukan Jiang Star, bukan Jiang Sou Star, bukan Jiang Zeng Star. Itu adalah bintang yang tidak berpenghuni. Namun, Luan memiliki susunan teleportasi di sini, dan itu tidak disediakan oleh Fuyu. Ini karena disinilah tempat tinggal Wang Wei. Wang Wei pernah membawanya ke sini dan memintanya untuk meninggalkan formasi teleportasi di sini, sehingga jika dia tidak dapat menemukannya atau jika ada sesuatu yang tidak dapat dia katakan di depan umum, dia bisa datang ke sini dan menunggunya. Hanya ada satu bangunan di permukaan bintang. Saat ini, Luan berdiri di luar gedung dan menunggu. Dia tidak masuk tanpa izin. Wang Wei jarang kembali ke sini karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk misi. Bahkan jika dia sedang beristirahat, dia akan tinggal di istana Jiang Zeng Star. Dia hanya datang ke sini sesekali. Namun, dengan status Luan saat ini, mustahil baginya untuk memasuki planet Jiang Zeng dengan gegabuh. Jika tidak, jika Jiang Ping mengetahui kedatangannya, dia pasti akan berpikir bahwa Jiang Xiao ingin melakukan sesuatu yang akan berdampak besar. Luan ingin menyuap Wang Wei secara diam-diam. Tentu saja, dia tidak bisa memberitahu Jiang Ping. Untungnya, Luan hanya menunggu di sini selama dua hari sebelum Wang Wei kembali. Array teleportasi menyala di bintang redup itu. Ketika Wang Wei muncul dan melihat Luan berdiri di depan pintu menunggunya, dia tercengang. Wang Wei memandang Luan dengan kaget, tidak menyangka akan melihat orang ini. Dia secara naluriah bertanya, mengapa kamu ada di sini? Saat dia menanyakan pertanyaan ini, tubuh Wang Wei tiba-tiba bergetar. Karena dia langsung memikirkan fakta bahwa Cu Xing telah mengorbankan kesadarannya kepada nona tertua. Berita ini sudah menyebar di klan Jiang. Tentu saja, tidak semua orang mengetahuinya karena Cu Xing bukanlah orang penting. Namun, Wang Wei selalu bertanya tentang Cu Xing, ingin tahu apakah Cu Xing akan kembali. Sejak perpisahan terakhir yang terburu-buru, hati Wang Wei tidak bisa melepaskan Luan. Seolah-olah tiba-tiba ada satu orang yang lebih sedikit untuk diajak bertengkar, dan tiba-tiba suasana menjadi sangat sunyi. Semuanya sangat membosankan. Meskipun Wang Wei tidak tahu dari mana mentalitas ini berasal, dia menanyakan tentang situasi Cu Xing. Jadi ketika dia mendengar berita ini dua hari lalu, dia tercengang. Sejujurnya, dia merasa sangat kasihan pada Cu Xing, dan bahkan kesakitan. Dia sangat sedih. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Cu Xing benar-benar akan mengorbankan kesadarannya kepada nona tertua. Mulai sekarang, Cu Xing tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Meskipun mengorbankan kesadaran seseorang tidak akan mengubah karakter aslinya, dia harus menerima perintah nona sulung. Ini berarti Cu Xing bukan lagi orang yang sepenuhnya bebas dan tidak terkendali. Dia telah menjadi perpanjangan dari wasiat nona sulung. Kesenjangan di antara mereka membuat hatinya sakit. Dua hari ini, dia memikirkan masalah ini. Saat ini, dia masih memikirkannya. Karena itu, dia tidak bisa beristirahat dengan baik. Dia tidak menyangka akan melihat Cu Xing di depan rumahnya melalui jalur transportasi. Melihat Cu Xing, dia senang sekaligus sedih. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Cu Xing berbicara, tapi nadanya jauh lebih alami dari sebelumnya. Udaranya tidak sedingin sebelumnya, dan nadanya terdengar jauh lebih nyaman. Namun, kenyamanan ini membuat Wang Wei merasakan jarak yang dalam. Itu membuatnya merasa bahwa pria di depannya bukan lagi Cu Xing sebelumnya. Dia telah berubah. Cu Xing benar-benar berubah. Mendengar perkataan Cu Xing, Wang Wei merasa semakin sedih. Namun, ini adalah pengorbanan kesadaran yang kejam. Tidak peduli apa yang dia katakan atau lakukan, itu sia-sia. Itu tidak bisa membuat Cu Xing kembali seperti semula. Tidak peduli berapa banyak yang dia katakan, itu tidak bisa dibandingkan dengan satu kalimat pun dari nona sulung. Huh, Wang Wei menghela nafas dari lubuk hatinya. Dia berkata, Ayo masuk dan bicara. Wang Wei berjalan melewati Lu An dan membuka pintu. Keduanya masuk bersama. Di luar gelap, dan di dalam bahkan lebih gelap. Wang Wei menuangkan energi kematian ke batu permata di dinding. Batu permata itu segera memancarkan cahaya, menerangi ruangan. Wang Wei duduk. Lu An juga duduk. Wang Wei memandang Lu An. Hatinya tidak bisa menahannya. Dia tahu dia seharusnya tidak bertanya, tapi dia tetap bertanya, Kamu. Kenapa kamu mengorbankan kesadaranmu pada nona sulung? Mendengar pertanyaan Wang Wei, Lu An juga sedikit terkejut. Dia dapat melihat bahwa Wang Wei benar-benar mengkhawatirkannya, dan merasa kasihan padanya. Semakin seperti ini, semakin dia merasa menyesal karena telah menggunakan Wang Wei. Namun, dia sudah memutuskan untuk melakukan ini. Dia hanya bisa memilih untuk menyalahkan dirinya sendiri. Aku, Lu An memandang Wang Wei dan berkata dengan tenang, Aku tidak ingin mati. Jadi aku mengorbankan kesadaranku pada nona sulung. Mendengar jawaban cu sing, Wang Wei terkejut. Kemudian dia tertawa getir dan berkata, Saya selalu mengira kamu tidak takut mati. Tidak ada seorang pun yang tidak takut mati. Kata Lu An. Wang Wei sangat sedih dan kecewa. Dia bertanya dengan lemah, Bicaralah, Mengapa kamu mencariku? Nona sulung ingin bekerja sama denganmu. Lu An tidak bertele-tele. Dia berkata langsung, Nona tertua ingin mengetahui semua informasi yang Anda kumpulkan dari misi yang Anda lakukan untuk Tuan Muda keempat. Nona sulung tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Nona tertua akan memberimu hadiah dua kali lipat dan hadiah yang diberikan Tuan Muda keempat kepadamu. Artinya, Jika kamu melakukan satu hal, Kamu bisa mendapat tiga hadiah. Lu An berkata, Lagi pula, Hanya kamu, Nona tertua dan aku yang mengetahui hal ini. Tidak ada orang lain yang akan mengetahuinya. Ini sangat aman. Bahkan jika Tuan Muda keempat mengetahuinya, Nona tertua akan melindungimu. Anda juga mengetahui hubungan antara Nona tertua dan Tuan Muda keempat. Nona tertua pasti akan melindungimu. Jika saatnya tiba, Anda akan langsung bekerja di bawah Nona tertua. Tidak ada risiko sama sekali bagi Anda. Mendengar kata-kata cu sing, Wang Wei sedikit bingung. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Wang Wei adalah orang yang sangat setia dan setia. Dia bekerja untuk Tuan Muda keempat untuk mendapatkan imbalannya. Namun, dia tidak hanya menginginkan imbalannya. Dia tidak ingin mengkhianati Tuan Muda keempat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, Bolehkah aku menolak? Lu An tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia berkata setelah dua tarikan nafas, setelah jamuan makan, Nona tertua datang kepadaku untuk membicarakan masalah ini. Anda melihat hasilnya pada saya. Aku tidak ingin kamu menjadi sepertiku. Apalagi memang tidak ada risiko dalam hal ini. Tidak ada pengkhianatan terhadap Klan Jiang. Hanya ada manfaatnya bagi Anda. Mendengar kata-kata cu sing, hati Wang Wei bergetar. Kata-kata cu sing menyentuh hatinya. Memang benar, cu sing adalah akibat dari tidak setuju untuk bekerja sama. Metode Nona sulung bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Tuan Muda keempat. Bahkan jika Tuan Muda keempat tahu bahwa Nona sulung telah bergerak, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Dengan kata lain, jika Nona sulung benar-benar ingin mengambil tindakan terhadapnya, Tuan Muda keempat akan menjaga perdamaian seperti sekarang. Dia tidak akan mencelan Nona tertua. Bagaimanapun, dia hanyalah orang luar. Dia sebenarnya bukan salah satu dari mereka. Jika dia tidak ingin mengkhianati mereka, hanya ada satu jalan. Itu berarti meninggalkan Klan Jiang sepenuhnya. Namun, Wang Wei telah bekerja di bawah Jiangping selama bertahun-tahun. Dia juga berinteraksi dengan orang-orang dari klan kelas satu lainnya. Jika dia pergi seperti ini, klan lain mungkin tidak akan menerimanya. Dia akan kehilangan sumber keuntungannya sepenuhnya. Wang Wei masih mementingkan keuntungan. Lebih penting lagi, persetujuan diam-diam Tuan Muda keempat terhadap masalah Cusing telah melukai hati banyak orang. Lupakan. Jika Tuan Muda keempat tidak melindungi mereka, mengapa mereka harus bertahan demi Tuan Muda keempat? Wang Wei tidak berjuang terlalu keras. Dia berkata, Baiklah, saya akan bekerja sama dengan Nona sulung. 3.989 Meskipun dia tidak terkejut bahwa Wang Wei setuju untuk bekerja dengannya, Lu An masih menghela nafas lega. Berjalan lancar selalu merupakan hal yang baik. Karena itu, Lu An mengeluarkan cincin interspatial dan menyerahkannya kepada Wang Wei, sambil berkata, Di dalamnya ada hadiah dari Nona besar. Wang Wei mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan membuka cincin interspatial. Dia segera melihat apa yang ada di dalamnya. Meskipun dia sangat kecewa, ketika dia melihat harta karun di dalamnya, dia terkejut dan matanya berbinar. Harta karun di dalamnya sangat berlimpah, jauh melebihi ekspektasinya. Lu An tentu saja tidak kekurangan harta karun ini. Dia bahkan tidak perlu meminta sumber daya pada Fuyu. Dia bisa saja menanyakannya pada Jiang Xiao. Harta ini sangat berarti bagi Wang Wei, tetapi tidak berarti apa-apa bagi Jiang Xiao. Jika dia meminta sesuatu pada Jiang Xiao, Jiang Xiao pasti akan memberikannya padanya. Dia juga tidak tahu apa yang diinginkannya. Ingat, kamu tidak bisa memberitahu siapapun tentang ini. Hanya kamu, Nona Besar dan aku yang tahu. Kamu bahkan tidak bisa memberitahu adikmu. Lu An memperingatkannya dengan serius. Wang Wei secara alami memahami hal ini dan berkata, jangan khawatir, karena saya setuju, saya tidak akan memberitahu siapapun. Setelah menjanjikan Wang Wei, Lu An melanjutkan, karena kita bekerja sama, Anda dapat memberitahu saya semua informasinya sekarang. Termasuk apa yang Tuan Muda keempat ingin Anda lakukan, informasi apa yang sudah Anda miliki, dan waktu tepatnya. Mendengar pertanyaan Lu An yang terus-menerus, Wang Wei mengangguk ringan dan berkata, sebenarnya, belum lama ini saya menerima misi menjelajahi Sungai Bintang Surgawi. Baru lima tahun. Lima tahun lalu, saya mulai bekerja dengan Tuan Muda keempat, tetapi saya selalu melakukan banyak hal di Sungai Spirit Star. Lima tahun lalu, Tuan Muda keempat tiba-tiba menemukan saya dan secara pribadi memberitahu saya tentang misi tersebut. Tuan Muda keempat memberitahuku bahwa ada rahasia besar di Sungai Bintang Surgawi. Wang Wei berkata, dia mengatakan bahwa rahasia ini terkait dengan banyak hal. Hubungan terbesarnya adalah sejarah 90 ribu tahun yang hilang antara 100 ribu dan 10 ribu tahun yang lalu. Memang. Mendengar Wang Wei mengakui bahwa masalah ini ada hubungannya dengan sejarah 90 ribu tahun, hati Lu An menegang. 90 ribu tahun sejarah. Orang-orang Rasroh biasa juga tidak tahu apa yang terjadi. 100 ribu tahun yang lalu, setelah Perang Galaksi ke-10 berakhir, Spirit Race mundur kembali ke Spirit Galaksi. Hingga Perang Galaksi ke-11-13 ribu tahun yang lalu, Spirit Race tidak melancarkan serangan besar-besaran di Sungai Bintang Surgawi. Meskipun ada intelijen, klan kelas 1 tidak tahu apa yang terjadi di Sungai Bintang Surgawi 90 ribu tahun yang lalu. Mungkin hanya klan kelas 1 yang dapat memahami informasi tersebut. Ketika saya mendengarnya, saya sangat terkejut karena saya tidak pernah tahu bahwa 90 ribu tahun ini begitu penting. Lagi pula, kami hanya tahu sedikit tentang Sungai Bintang Surgawi selain selama perang. Wang Wei berkata, Lagi pula, saya tidak tahu manfaat apa yang bisa saya peroleh dari mencari tahu sejarah 90 ribu tahun. Itu hanya sepotong sejarah. Paling-paling, itu akan melibatkan rasa syukur dan kebencian. Itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda ke-4. Saya tidak tahu mengapa Tuan Muda ke-4 tiba-tiba begitu tertarik. Pada saat itu, saya bertanya kepada Tuan Muda ke-4, dan Tuan Muda ke-4 memberi tahu saya bahwa 90 ribu tahun ini bukan hanya sejarah, tetapi juga rahasia yang berkaitan dengan sumber suatu kekuatan. Jika dia dapat menemukan rahasia ini, dia mungkin dapat dengan cepat berkultivasi dari alam surga ke panggung Raja Surgawi. Apa? Luan mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak percaya. Rahasia untuk maju dari alam surga ke alam Raja Surgawi. Begitu dia mendapatkan rahasianya, dia akan bisa menjadi Raja Surgawi. Apakah ada hal seperti itu di dunia ini? Belum lagi lompatan besar ini, selain menerima warisan, seseorang bahkan tidak bisa mengandalkan kekuatan eksternal untuk berpindah dari tahap biasa ke alam surga. Bagaimana mungkin ada rahasia yang memungkinkan seseorang memasuki panggung Raja Surgawi? Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh sebuah rahasia? Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh harta karun? Atau, mungkinkah ada banyak warisan panggung Raja Surgawi dalam sejarah 90 ribu tahun ini? Namun, meski ada warisan panggung Raja Surgawi, sangat jarang seseorang memasuki panggung Raja Surgawi lagi. Ada kemungkinan besar bahwa seseorang hanya bisa memasuki alam surga. Ada harapan, tapi sangat tipis. Setidaknya, Luan belum pernah mendengar hal seperti itu. Luan telah bertemu Jiangping beberapa kali. Dengan usia dan bakat Jiangping, meskipun dia tidak lemah, Luan tidak berpikir bahwa orang ini memiliki kemungkinan untuk memasuki panggung Raja Surgawi. Namun, jika dia benar-benar bisa memasuki panggung Raja Surgawi, manfaatnya akan terlihat jelas. Dia pasti akan menjadi tuan muda dan mewarisi posisi kepala klan di masa depan. Jika memang ada rahasia misterius dalam 90 ribu tahun sejarah yang disebutkan Jiangping, maka Jiangping punya alasan bagus untuk melakukan apa yang dia lakukan. Tuan muda keempat meminta saya untuk mencari bintang istimewa. Anda tahu ini? Lanjut Wang Wei. Tuan muda keempat mengatakan bahwa rahasianya tersembunyi di beberapa bintang yang telah dihancurkan oleh pasukan khusus. Namun, dia tidak tahu jenis bintang apa itu, jadi dia hanya bisa meminta kami untuk menemukannya. Dalam lima tahun terakhir, kami telah menemukan total 12 bintang serupa dan mengumpulkan beberapa benda aneh darinya. Namun petunjuknya sangat sepele dan tidak bisa dihubungkan sama sekali. Sampai sekarang pun kita masih bingung dan tidak tahu apa-apa. Kami hanya dapat mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan mengumpulkannya. Dia ingin melihat apakah akan ada perubahan kualitatif setelah mengumpulkan informasi yang cukup. Luan menarik napas ringan, mengangguk sedikit, dan bertanya, kalau begitu, tahukah Anda jika Tuan Muda Kedua dan Tuan Muda Ketiga juga melakukan ini? Tuan Muda keempat meminta saya untuk menyelidiki secara diam-diam, tetapi informasi saya adalah mereka tidak melakukannya. Bagaimanapun juga, Tuan Muda Kedua dan Tuan Muda Ketiga memiliki harapan untuk memperjuangkan posisi Tuan Muda dengan kemampuannya masing-masing, tidak seperti Tuan Muda keempat yang hanya bisa mengambil pintu samping. Wang Wei berhenti sejenak dan berkata, juga, Tuan Muda keempat berkata bahwa masalah ini tidak boleh dibocorkan. Akan baik-baik saja jika mereka ditangkap oleh klan Jiang dan hanya akan dihukum. Namun, jika mereka ditemukan oleh klan teratas, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa mereka. Luan mengerutkan kening. Ini berarti bahwa klan teratas memiliki pembatasan yang sangat kuat terhadap informasi tentang sejarah 90 ribu tahun. Itu sepenuhnya dimonopoli oleh klan teratas. Mungkinkah? Kemunculan tiba-tiba klan teratas dalam 100 ribu tahun terakhir, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, terkait dengan sejarah 90 ribu tahun, seperti kemunculan klan Hachiko dalam waktu singkat. Jika Anda mau, saya dapat membawa Anda ke lokasi spesifik dari 12 bintang tersebut. Aku juga bisa menuliskan informasi tentang benda-benda aneh itu untukmu, kata Wang Wei. Hanya itu yang saya tahu. Meski tidak banyak informasi, kami tidak berdiam diri selama 5 tahun terakhir. Baiklah, bawa aku ke sana sekarang. Luan berkata, ada satu hal lagi. Selain Anda, apakah Tuan Muda keempat mengirimkan tim lain untuk melakukan ini? Sejauh yang saya tahu, tidak, kata Wang Wei. Namun, saya tidak yakin apakah ini benar-benar terjadi. Pada periode waktu berikutnya, Wang Wei memimpin Luan menuju 12 bintang. Dalam hatinya, dia tidak meragukan Cusing, yang telah mengorbankan rasa ilahinya kepada nona muda tertua, dan tidak menahan diri. Setelah pergi ke 12 bintang, Luan dan Wang Wei sekali lagi kembali ke bintang tersebut. Wang Wei menggunakan beberapa waktu untuk menulis informasi tersebut kepada Luan. Informasinya sangat detail, antara lain bentuk benda aneh tersebut dan informasi selanjutnya tentang benda aneh tersebut. Namun, seperti yang dikatakan Wang Wei, informasi tersebut sangat sepele dan tidak ada hubungannya satu sama lain. Setelah menerima informasi tersebut, Luan tidak tinggal lama dan hendak pergi. Bagaimanapun, dia harus segera memberikan informasi tersebut kepada Fuyu dan kemudian pergi menemui Jiang Xiao. Namun, saat Luan bangun dan hendak pergi, Wang Wei tiba-tiba berbicara. Bisakah kamu kembali lagi nanti? Begitu kata-kata ini keluar, Luan jelas terkejut dan menatap Wang Wei. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Wang Wei menyesalinya. Dia ingin bertanya apakah Cusing bisa kembali ke Jiang Zhengxing dan berada di tim yang sama dengannya, tapi bagaimana ini bisa terjadi? Air yang tumpah tidak bisa diambil kembali, apalagi mengorbankan rasa ilahi miliknya. Mengajukan pertanyaan seperti itu sungguh menggelikan. Terlebih lagi, bahkan jika Cusing kembali, dia tidak akan menjadi Cusing yang sama seperti sebelumnya. Melihat suasana hati Wang Wei yang kecewa, Luan sekali lagi merasa bersalah di dalam hatinya. Oleh karena itu, Luan membuka mulutnya dan berkata, Maafkan aku. Mendengar permintaan maaf Cusing yang tiba-tiba, Wang Wei sedikit terkejut, tapi segera merasa kecewa. Dia hanya berpikir bahwa Cusing meminta maaf dan bersikap sopan karena tidak bisa kembali. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi membiarkan dirinya menunjukkan senyuman, menatap Luan dan berkata, Mengikuti nona muda tertua tidaklah buruk. Jika kamu merasa bosan di kemudian hari, kamu bisa datang dan menemukanku. Oke, Luan menganggup, menangkupkan tangannya dan berkata, Selamat tinggal. Dengan itu, Luan keluar dari pavilion, membuka transfer aray dan menghilang dari bintang, meninggalkan Wang Wei sendirian. Melihat sosok Luan yang menghilang dan penutupan transfer aray, Wang Wei menarik nafas dalam-dalam. Sayang sekali. Tidak mudah menemukan pria yang dia sayangi, tapi dia tidak menyangka pria itu akan berakhir seperti ini. 3.990 Sungai Bintang Roh, Bintang Jiangsou. Formasi teleportasi diaktifkan. Namun, formasi teleportasi ini tidak berada di dalam istana teleportasi. Sebaliknya, itu terjadi di kediaman Jiangsiao. Bahkan, itu ada di kamarnya. Orang yang keluar tidak lain adalah Luan. Biasanya, bahkan ajudan paling terpercaya pun tidak akan mengizinkannya memasang susunan transfer di sini. Namun, di mata orang luar, Luan tidak sesederhana seorang ajudan terpercaya. Dia adalah seseorang yang tidak ada di sini. Akan pernah mengkhianatinya. Oleh karena itu, meskipun dia muncul di sini, itu bukanlah masalah besar. Di sungai Spirit Star, hanya Jiangsiao dan Cusing yang mengetahui hubungan mereka yang sebenarnya. Saat ini, bahkan Jiangsiao sendiri tidak ada di kamarnya. Sebaliknya, dia sedang bermain di halaman luar. Dia segera merasakan kehadiran di kamar kerja dan berbalik untuk berjalan ke arahnya. Melihat Cusing, Jiangsiao mengerutkan kening. Di mata orang luar, pria ini adalah bonekanya. Namun kenyataannya, pria inilah yang mengendalikan inisiatifnya. Menggunakan kekuatannya untuk menutup ruangan, Jiangsiao memandang Luan dan berkata, kamu datang sangat cepat kali ini. Ini baru lima hari. Luan memang datang dengan sangat cepat. Setelah menyampaikan berita Wang Wei kepada Fuyu, dia segera datang ke sini. Dia tidak menghapus riasannya. Dia datang menemui Jiangsiao secara alami untuk mengetahui lebih banyak tentang klan teratas. Lima hari yang lalu, dia tidak punya banyak waktu untuk berbicara. Sekarang Ningji tidak ada di sini, dia perlahan bisa bertanya. Di mata Jiangsiao, Cusing berjalan langsung ke kursi dan duduk. Seolah-olah ini bukan kamarnya tapi tempat pria ini. Jiangsiao mengerutkan kening tetapi dengan cepat menjadi santai. Karena dia memikirkan rencananya sendiri. Tidak peduli apa, dia harus menjatuhkan pria ini. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dari Cusing ini. Oleh karena itu, Jiangsiao tidak hanya tidak marah pada Luan, dia bahkan tersenyum. Dia berinisiatif menuangkan secangkir belut abis untuk Luan dan secara pribadi membawanya ke meja di depan Luan. Anggur ini enak. Cobalah. Nada suara Jiangsiao tidak sombong. Sebaliknya, ia menjadi sangat lembut. Dia benar-benar berbeda dari wanita kuat yang dilihatnya di jamuan makan. Jika bukan karena pengingat Liu Yi, Luan juga akan terkejut dengan perubahan sikap Jiangsiao. Tapi dengan peringatan Liu Yi, dia tentu saja tidak akan panik. Tapi, dia sengaja berpura-pura terkejut dan bahkan tersanjung. Di mata Jiangsiao, ekspresi Cusing jelas terkejut. Dia jelas terkejut dan terkejut dengan perhatiannya. Melihat adegan ini, Jiangsiao sangat gembira. Benar saja, bagaimanapun juga, Cusing tetaplah seorang laki-laki. Selama dia laki-laki, tidak ada orang yang tidak bisa dia tangani. Jejak kebanggaan muncul di hati Jiangsiao, tapi dia tentu saja tidak akan menunjukkannya. Dia duduk santai di kursi di samping Luan. Jarak keduanya begitu dekat sehingga tidak ada meja di antara mereka. Mereka bisa saling menyentuh hanya dengan mengangkat tangan. Tubuh Jiangsiao sangat harum. Ada aura samar memikat yang bisa menarik hati sanubari seseorang. Namun, Luan tidak segera mengambil gelas anggurnya. Dia hanya melihatnya sekilas. Saya tidak akan minum. Luan berkata, Aku khawatir itu beracun. Hati Jiangsiao tidak bisa menahan tegang. Dia sangat marah hingga ingin memukul pria ini. Kebanggaan yang baru saja muncul langsung lenyap. Dia tidak meracuninya, tapi dia tetap mengendalikan emosinya dan berkata, Tidak ada racun dalam anggur ini. Bagaimana kalau saya meminumnya dulu? Lupakan, Luan melambaikan tangannya dan berkata, Aku datang untuk menanyakan sesuatu padamu. Meskipun Luan tidak meminumnya, nadanya jauh lebih tenang. Ini membuat Jiangsiao semakin puas. Setidaknya itu menunjukkan sikapnya efektif. Dia tersenyum dan berkata, Tanya saja. Selain klan Ning, klan teratas apalagi yang kamu kenal? Luan bertanya langsung, Meskipun itu hanya nama keluarga. Tentu saja, semakin banyak informasi yang Anda miliki, semakin baik. Mendengar pertanyaan Luan, Jiangsiao sedikit terkejut, tapi dia tidak terkejut. Tapi dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia berpikir keras. Melihat Jiangsiao seperti ini, Luan merasa lega. Dia tahu bahwa dia tahu tentang klan top lainnya. Bagaimanapun, Jiangsiao adalah nona muda dari klan Jiang dan jatuh cinta dengan tuan muda dari klan Ning. Dengan kendali Jiangsiao atas Ningji, dia pasti bisa mendapatkan banyak informasi darinya. Lagi pula, bagi klan teratas, klan teratas masih merupakan eksistensi yang sangat misterius dan kuat. Orang normal pasti penasaran. Jiangsiao tidak terkecuali. Melihat ekspresi ragu-ragu Jiangsiao, Luan berbicara lagi, kamu dan aku bekerja sama. Aku harap kita bisa saling percaya dan jujur. Ini akan baik bagi kita berdua. Saya dapat dengan cepat menemukan musuh saya untuk membalas dendam, dan Anda dapat dengan cepat menyingkirkan ancaman saya. Benarkan. Ancaman. Hati Jiangsiao menegang. Benar saja, Cusing ini tidak menghancurkan batu dewa tersembunyi. Jiangsiao menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia sudah menebaknya, tapi mendengar Cusing mengakuinya, dia masih sedikit marah. Tapi bagaimanapun juga, Luan memang memiliki sesuatu pada dirinya. Memang kerjasama membutuhkan keikhlasan. Dia tidak berencana menyembunyikan apapun. Saya tidak tahu banyak. Jiangsiao akhirnya membuka mulutnya dan berkata, bahkan klan teratas hanya berkomunikasi dengan Eselon atas. Orang-orang di luar Eselon atas tidak berkomunikasi. Mereka bahkan tidak tahu tentang klan lain. Ningji, sebagai tuan muda, tidak tahu banyak. Saya bertanya kepadanya, dia hanya mengetahui nama keluarga dari dua marga. Luan Fronit. Dia tidak menunggu top klan untuk memiliki so kecil komunikasi. Dia beritanya, kita berkata, Wen klan, Jiangsiao Syed, dan Lu klan. Luan mendengar ini dan Fronit menarik lagi. Dia sudah tahu tentang Lu klan, tapi ini adalah pertama kali dia tahu tentang Wen klan. Dia beritanya, kita beritanya, kita beritanya. Wen dari Tersai, Lu dari klan. Jiangsiao Syed, dia hanya tahu tentang Tse Two top klan. Saya percaya dia tidak menciptakan saya. Luan mendengar itu sedikit. Setelah melihatnya, dia beritanya, dan kemudian, sehingga dia tahu tentang Tse Two klan, clans, has all then just know the surnames. Jiang Xiao didn't object becaus it was the truth. She said, the reason he knows about TC2 clans is becaus TC2 clans are closer to Ning clan. They communicate more frequently. Although he haven't met anyone from TC2 clans, he said that TC2 clans have distinctive clothing characteristics. When clan has a blood-colored pattern on their chest that looks like a cloud and mist. Lu clan has a blood-colored pattern on their chest that looks like a simple array. After hearing Jiang Xiao's description, Lu unbelief it becaus he had seen Lu clan's clothing with his own eyes. It was indeed so. When clan's chest was like a cloud and mist, and Ning clan's clothing had a flower-tub cloth at the top and bottom. He now knew the clothing characteristics of the three top clans. Indeed, it was much easier to get information from within the spirit clan than through normal channels. Especially people like Jiang Xiao, who will provide a huge amount of information support to Skistar River. Although the author party answered, Luan didn't stop asking questions. On the contrary, he still had many questions. He said, and then, what are the characteristics of this clan? He said that after Lu clan enters the realm of the Demon Gods, only their pupils will turn blood-colored. They are the spirit clan clans that have the smallest cheng in their eyes after entering the realm of the Demon Gods, Jiang Xiao said. After when clan enters the realm of the Demon Gods, their eyes will have a fluctuating blood-colored pattern, just like the cloud and mist on their chest. The blood-colored pattern in their eyes is not fixed and looks similar to flames. Blood-colored look to a ting eyes. Luan was so. He had not expected there to be such eyes. He also had not expected the Lu clan to have the smallest cheng. What about Ning clan? Luan asked again? What changes do Ning clan's eyes have? He know this. He saw Ningji enter the realm of the Demon Gods with my own eyes, Jiang Xiao said confidently. It's also like the pattern on their chest. It's the shape of a flower. Namun, mata Ningji tidak serumit bunga di dadanya. Itu lebih sederhana. Mungkin wilayahnya tidak cukup tinggi. Luan dengan cepat mengingat semuanya dan terus bertanya, klan Ning sangat dekat dengan kedua klan ini. Tahukah kamu alasannya? Aku tidak tahu. Jiang Xiao segera menggelengkan kepalanya dan membenarkan, saya benar-benar tidak tahu. Ningji juga tidak tahu. Ningji tidak berpartisipasi dalam pengelolaan klan, setidaknya tidak sekarang. Dia mengatakan bahwa transaksi dengan klan teratas lainnya adalah rahasia yang sangat penting. Bahkan dia tidak punya hak untuk mengetahuinya. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Aturan klan teratas klan roh jelas jauh lebih ketat daripada klan Hachiko. Satu pertanyaan lagi, Luan menarik napas ringan dan memandang Jiang Xiao. Dia bertanya, klan Ning, klan Wen, klan Lu. Bagaimana kekuatan ketiga klan ini? Mana yang terkuat? Terima kasih telah menonton!